Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 326. Halaman hilang 34-35 TDK ada di Source Cifung. Sudahlah. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan pulang. Tunggu. Kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Ikut aku. Uangku lebih dari sebangsal. Buat apa uang sebangsal? Belilah perempuan di simpang empat itu kalau ada yang bersedia kau beli. Tetapi aku tidak. Jangan keras kepala. Kau akan menyesal. Biati mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata aku akan pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kau dengar. Tanda petik. Orang-orangku akan membawamu pulang. Tanda petik. Kau akan melakukan kekerasan di gadapan banyak orang. Kau lihat ada beberapa orang di kedai ini. Kau lihat pemilik kedai dan pembantu-pembantunya. Tanda petik. Sudah aku katakan. Tidak seorang pun dan mereka yang akan bersedia menjadi saksi. Tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia hidupnya terancam. Siapapun di antara mereka yang mencoba mencampuri urusanku mereka akan segera hilang dari lingkungannya. Tanda petik. Hilang. Tanda petik. Ya. Tetapi mereka tahu bahwa kaulah sebabnya. Tanda petik. Tidak seorang pun dapat membuktikannya. Biati mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku sekarang tahu, bagaimana caranya menghadapi kau dan kawan-kawanmu. Tanda petik. Wajah laki-laki yang bernama Sawung Kampak itu mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia pun bertanya apa yang kau ketahui. Tanda petik. Untuk dapat pergi dari tempat ini, aku harus mempergunakan kekerasan. Bukankah itu yang kau inginkan? Aku harus memukul kau dan kedua orang kawanmu sampai pingsan. Lalu aku tinggalkan kalian pergi. Jika terjadi kerusakan di dalam kedai ini, kaulah yang harus menggantinya. Sawung Kampak justru terdiamlah menjadi agak bingung mendengar kata-kata Wiatty itu. Bahkan mula-mula ia tidak yakin akan pendengarannya itu. Namun Wiatty pun kemudian mengulanginya. Jangan bingung anak manis. Jika kau memaksa, aku akan memukul kau dan kedua orang kawanmu sampai wajahmu menjadi pengap. Jelas. Tanda petik. Sawung Rampak itu berpating kepada kawannya yang nampak garang dengan nada tinggi. Ia pun bertanya apa yang kau dengar sama dengan yang aku dengar. Kedengarannya agak aneh. Sawung Rampak itu pun kemudian bertanya kepada Windu yang wajahnya masih nampak gelap apa yang kau dengar. Tanda petik. Perempuan ini berkicau jawab Bu Windu. Sawung Rampak tertawa katanya tetapi semakin aneh sikap dan kata-katanya, perempuan ini semakin menarik bagiku. Bahkan seandainya perempuan ini sakit syaraf sekalipun, aku ingin membawanya pulang. Tanda petik. Tetapi Sawung Rampak terkejut. Tiba-tiba jari-jari tangan wiati yang lemtik itu telah menampar wajah Sawung Rampak sebagaimana Sawung Rampak menampar Windu. Sawung Rampak pun terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Sawung Rampak itu pun telah terduduk di amben bambu yang memujur di belakangnya. Gila perempuan ini geram Sawung Rampak ia berani menampar wajahku. Tanda petik. Bukankah aku harus menempuh care ini untuk dapat meninggalkan kedai ini? Tanda petik. Kau telah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kesulitan yang berkepanjangan. Tanda petik. Tidak. Dengan demikian, aku akan segera dapat pulang. Sawung Rampak itu pun kemudian memerintahkan kawannya yang berwajah garang iu bawa perempuan itu pulang. Ketuk simpul syaratnya sehingga ia tidak berdaya. Naikan perempuan itu ke punggung kuda. Tanda petik. Awiyati mengangguk-angguk jadi kita harus berkelahi? Baiklah. Tetapi tidak di dalam kedai ini. Kita keluar lewat pintu belakang. Dan kita akan berkelahi di belakang kedai, sehingga tidak akan menjadi tontonan banyak orang. Setidak-tidaknya orang yang menonton perkelahian ini tidak sebanyak jika kita berkelahi di halaman depan. Tanda petik. Tutup mulutmu bentak orang berwajah garang kau tidak akan sempat pergi ke belakang kedai ini. Tanda petik. Orang berwajah garang itu pun kemudian melangkah mendekati Wiyati. Dengan jari-jarinya yang kuat dan keras, orang itu siap melumpuhkan Wiyati. Tetapi Wiyati tidak mau didahuluinya. Dengan serta merta gadis itu justru telah menyerang. Tangannya dengan cepat menggapai dada orang berwajah garang itu. Ternyata sentuhan tangan Wiyati cukup keras untuk mengguncang keseimbangan orang berwajah garang itu, sehingga orang itu terdorong surut dan jatuh menimpa dinding. Untunglah bahwa tulang-tulang dinding bambu yang terbuat dari kayu gelugu cukup kuat sehingga dinding itu tidak terkoyak karenanya. Tetapi punggung orang itu terasa nyari karena menimpa tiang kayu gelugu itu. Setan Bektina geram sawung rampak. Namun Wiyati telah melangkah dengan cepat ke pinlu belakang. Jangan lari teriak sawung rampak. Aku tidak akan lari. Aku tunggu di halaman belakang. Ketika Wiyati muncul melewat pintu belakang, ternyata halaman belakang kedai itu cukup luas dibatasi oleh dinding berkeliling yang juga sebagai penyekat dengan halaman kedai-kedai di sebelah menyebelah. Demikian Wiyati turun ke halaman belakang, maka tiga orang laki-laki telah menyusulnya. Beberapa orang yang masih berada di kedai itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat seorang perempuan yang akan berhadapan dengan tiga orang laki-laki. Apalagi seorang di antara mereka adalah sawung rampak, sedangkan kedua orang lainnya adalah pengawal-pengawalnya yang garang. Tetapi Wiyati sendiri sama sekali tidak menjadi gentar. Demikian ketiga orang laki-laki itu turun ke halaman belakang, maka Wiyati pun langsung menantangnya. Marilah. Jika kau benar-benar menginginkan aku tangkaplah aku dan tawalah aku ke rumahmu, sawung rampak. Aku akan melindungi diriku sendiri tanpa menunggu kehadiran suamiku. Seberapa tinggi ilmumu, setan betina, kau akan tunduk di bawah telapak kakiku. Kau akan menyembahku dan akan mohon belas kasehanku. Tanda petik. Wiyati tertawa. Katanya, ada dua pilihan bagiku sawung rampak. Memukuli kau sampai babak belur atau mati di tempat ini. Jika yang terjadi yang kedua, maka suamiku akan meluluh lantakan seluruh keluargamu. Semuanya akan ditumpas kelor sampai tapis habis. Tanda petik. Sikap dan kata-kata Wiyati memang menyentuh jantung sawung rampak. Tetapi ketika ia menyadari akan kehadiran kedua orang pengawalnya, maka ia pun segera melangkah maju mendekati Wiyati. Kedua orang pengawalnya pun segera bergeser menjauh ke arah yang berbeda. Namun orang yang berwajah garang itu pun kemudian mengeram serahkan perempuan ini kepada aku. Aku akan melumpuhkannya dan membawanya pulang. Tanda petik. Sawung rampak tidak menjawab. Ia mempercayai kelebihan pengawalnya itu. Orang berwajah garang itu tidak pernah mengecewakannya, lah bukan hanya sekali dua kali menculik perempuan yang diinginkannya. Juga perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Bahkan orang berwajah garang itu pun pernah membuat seorang suami membisu meskipun ia melihat sendiri, bagaimana sawung rampak membawa istrinya pergi. Tanda petik. Bahkan dengan bangga orang itu mengatakannya kepada Wiyati yang siap untuk melawannya. Jadi kau pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu sebelumnya? Tanda petik. Aku akan melakukannya juga sekarang geram laki-laki itu. Ternyata dugaanku benar. Aku harus membuat perhitungan sampai tuntas, sehingga kau tidak akan pernah dapat melakukannya lagi. Orang berwajah garang itu pun menggeram. Dengan garangnya ia pun mulai menyerang Wiyati. Wiyati memang belum mengetahui tataran kemampuan lawannya. Tetapi ia sudah menduga, bahwa lawannya akan mengandalkan kekuatan tenaganya daripada kemampuan ilmunya. Dalam pada itu pemilik kedai yang menjadi ajang pertengkaran itu menjadi bingung. Jika banyak orang yang mengetahui bahwa terjadi perkelahian di halaman belakang kedainya, maka tentu akan banyak orang yang ingin melihatnya. Karena itu maka pemilik kedai itu pun segera menutup pintu-pintu kedainya. Namun ia tidak menyuruh orang-orang yang sudah terlanjur berada di kedainya untuk keluar, karena pemilik kedai itu pun memerlukan kawan untuk mengamati perkelahian yang terjadi itu. Seperti yang diharapkan oleh pemilik kedai itu maka beberapa orang yang masih berada di dalam kedainya itu tidak segera meninggalkan kedai yang ditutup itu. Tetapi dari dalam kedai lewat pintu belakang yang terbuka, mereka menyaksikan perkelahian yang terjadi di halaman belakang. Mereka melihat Wiyati telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga ia tinggal mengenakan pakaian khususnya. Pakaian yang selalu dikenakannya di bawah pakaian perempuannya. Perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Tetapi orang berwajah garang itu telah salah menilai Wiyati. Meskipun orang berwajah garang itu telah mengerahkan kemampuannya, tetapi ia tidak mampu mendesak perempuan cantik itu. Bahkan serangan-serangan Wiyati mulai mengenai tubuhnya. Ketika dengan mengerahkan tenaganya, orang berwajah garang itu meloncat dengan menjulurkan tangannya menyerang ke arah dada, Wiyati sambil tersenyum memiringkan tubuhnya sambil melangkah ke samping. Demikian tangan orang berwajah garang itu terjulur, maka Wiyati pun menyerang dengan kakinya. Dengan cepat tubuhnya berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar. Orang berwajah garang itu terkejut ketika tiba-tiba saja kaki Wiyati menyambar keningnya. Orang berwajah garang itu pun terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun dengan susah payah ia bertahan untuk tidak jatuh liar guling. Tetapi ketika Wiyati kemudian meloncat sambil menjulurkan kakinya mengenai dada orang itu, maka orang itu benar-benar terpelanting jatuh. Orang itu pun berusaha dengan cepat bangkit sambil mengumpat kasar, sementara Wiyati berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Gadis itu sengaja tidak memburunya dibiarkannya orang berwajah garang itu bangkit berdiri. Namun orang itu harus menyeringai menahan sakit punggung dan dadanya yang bahkan terasa menjadi sesat. Iblis bertina gerah merang itu aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Tanda petik. Tetapi Wiyati justru tertawa. Katanya tidak. Kau tidak akan berani melakukannya, karena sawung kampak justru menginginkan tubuhku. Jika kau mencoba merusaknya, maka kau tentu akan dibunuh oleh sawung kampak. Tanda petik. Orang berwajah garang itu termangu-mangu sejenak. Bahkan ia pun kemudian berpating kepada sawung kampak. Tanda petik. Aku tidak memerlukannya lagi sawung rampak hampir berteriak meskipun wajahnya cantik, tetapi ia adalah keturunan iblis yang pating jahat. Tanda petik. Wiyati tertawa berkepanjangan. Katanya kau masih juga pandai merajuk, anak manis. Tanda petik. Sawung rampak memang merasa terhinalah pun menjadi tidak tahan lagi. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang Wiyati. Wiyati pun dengan cepat menghindar. Sementara itu, orang berwajah garang dan bahkan windu pun telah bersiap pula. Sejenak kemudian, maka perempuan cantik itu harus bertempur melawan liga orang yang garang dan sedang marah. Serangan-serangan mereka dalam susul menyusul seperti gelombang menghantam batu karang yang tegak di pinggir lautan. Tetapi Wiyati memang sudah bersiap untuk melawan mereka bertiga. Karena itu, maka ia sama tidak menjadi gentar. Dengan tangkasnya gadis itu berloncatan menghindari. Namun tiba-tiba Wiyati meloncat menyerang dengan cepatnya. Windu lah yang kemudian terlempar jatuh. Hampir saja kepalanya membentur bebatuan di bibir sumur. Untunglah, bahwa ia sempat menggeliat. Namun punggungnya lah yang terasa menjadi sangat nyeri. Karena itu ia harus meloncat surut untuk mendapatkan kesempatan mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Namun Wiyatilah yang memburunya. Dengan cepat Wiyati berusaha menyerangnya. Tetapi kedua orang lawannya yang lain telah menyerang bersama-sama pula, sehingga Wiyati terpaksa mengurungkan serangannya justru untuk menghindari serangan kedua lawannya itu. Dengan demikian, maka Windu pun mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keempat orang yang bertempur di halaman belakang kedai itu pun telah meningkatkan ilmu mereka. Sawung rampak yang marah itu telah mencabut kerisnya pula. Aku akan membunuhmu perempuan celaka. Tanda petik. Tetapi Wiyati sama sekali tidak menjadi gentar. Ketika sawung rampak meloncat sambil menjulurkan kerisnya menusuk ke arah jantung, maka Wiyati pun dengan tangkasnya melenting sambil mengayunkan kakinya. Sawung rampak tidak menduga bahwa ujung kaki Wiyati itu telah mengenai pergelangan tangannya demikian kerasnya, sehingga keris itu pun terlepas dari tangannya. Tetapi Wiyati tidak sempat mencegah sawung rampak memungut kembali kerisnya, karena Windu dan orang yang berwajah garang itu telah menyerangnya dengan pedangnya. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi, setan betina Wiyati tidak menjawab. Tetapi dipadepokan kecilnya, Wiyati telah dilatih untuk mempergunakan apapun yang ada padanya sebagai senjata. Karena itu, maka Wiyati pun telah mempersiapkan selendangnya yang memang dibuat secara khusus. Pada ujung selendangnya terdapat bandul timah kecil-kecil yang membuat selendang itu dapat menjadi senjata yang berbahaya. Sebenarnya lah Wiyati pun segera memutar selendangnya yang berwarna hijau pupus, yang serasi dengan baju dan kainnya yang berwarna hijau daun. Dengan demikian pertempuran menjadi semakin keras. Ketiga lawan Wiyati pun telah bersenjata, sementara Wiyati sendiri mempergunakan selendangnya sebagai senjatanya. Kalian sendirilah yang mulai dengan mempergunakan senjata berkata Wiyati senjata itulah yang agaknya akan mempercepat berakhirnya perlawanan kalian. Sawung rampak mengeram. Katanya kau mulai cemas setan betina. Tetapi sebelum kalimatnya berakhir, Windu berteriak kesakitan karena ujung selendang Wiyati menyentuh pahanya. Paha Windu tidak berdarah. Tetapi timah-timah kecil di ujung selendang Wiyati terasa seakan-akan meretakan tulang-tulangnya. Windu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sementara itu sawung rampak dan orang berwajah garang itu mencoba menghentakkan serangannya terhadap Wiyati yang masih nampak segar. Untuk beberapa saat Windu mengusap dada yang terasa nyeri. Baru kemudian terpincang-pincang ia kembali memasuki arena. Dalam pada itu selendang Wiyati berputar semakin cepat. Sehingga tubuh Wiyati itu seakan-akan telah diselubungi oleh kabut tipis yang berwarna kehijau-hijauan. Dalam pada itu, ketiga orang lawan Wiyati pun dengan garangnya berusaha untuk menembus pertahanan gadis itu. Namun usaha mereka itu pun sia-sia. Tidak seorang pun dari ketiganya yang berhasil menyusupkan senjata mereka menembus kabut tipis yang berwarna kehijau-hijauan itu. Bahkan semakin lama ujung selendang Wiyatilah yang semakin sering mengenai tubuh ketiga orang lawannya itu. Windu, orang yang berwajah garang dan sawung rampak sendiri, setiap kali merasa disengat oleh perasaan nyeri dan pedih. Bahkan selendang itu menghantam dada sawung rampak, rasa-rasanya dadanya itu tertimpa sebongkah batu sebesar anak gerbau. Sawung rampak terdorong surut. Nafasnya menjadi tengah-engah. Dengan susah payah sawung rampak bertahan, sehingga ia tidak jatuh terlentang karenanya. Namun selama sawung rampak itu mencoba memperbaiki keadaannya dan mengatur pernafasannya sambil berdiri tedak. Dengan kakinya merenggangi ujung selendang Wiyati telah menyambar lambung Windu. Terdengar Windu itu berdasah kesakitan sambil menekan lambungnya dengan tangan kirinya. Malang bagi orang berwajah garang. Kebencian Wiyati kepadanya, apalagi setelah Wiyati mendengar sendiri dari mulut orang berwajah garang itu, yang dengan bangga mengatakan bahwa ia pernah menculik perempuan beberapa kali, telah memuncak. Wiyati menjadi muak melihat wajahnya yang garang serta tingkah lakunya yang kasar. Karena itu dengan satu hentakan yang keras selendang Wiyati telah merenggut senjata orang berwajah garang itu. Demikian senjatanya terlepas dari tangannya, maka selendang Wiyati telah berputar dengan derasnya, terayun mengenai dada orang berwajah garang itu. Orang itu terpental dengan kerasnya. Punggungnya menimpa bebatur pelataran sumur di belakang kedai itu. Orang itu berteriak kesakitan. Tulang punggungnya terasa menjadi patah. Sementara itu, nafas sawung rampak telah mulai mengalir wajar. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Wiyati telah meloncat menyerangnya. Dengan cepat selendangnya telah membelit di leher sawung rampak yang tidak berhasil menghindarinya. Dengan kerisnya sawung rampak berusaha untuk memotong selendang Wiyati. Tetapi dengan cepat Wiyati menarik selendangnya sehingga tubuh sawung rampak justru terputar. Sawung rampak benar-benar kehilangan keseimbangan. Sementara itu kaki Wiyati terayun dengan derasnya menghantam kening. Sawung rampak tidak sempat berbuat sesuatu. Dengan derasnya ia terpelanting jatuh terbanting di tanah. Metus sawung rampak pun rasa-rasanya menjadi gelap keningnya terasa sangat sakit. Sementara itu, bagian belakang kepalanya yang membentur tanah berbatu padas membuatnya kemudian tidak sadarkan diri. Tinggal windu yang berdiri termangu-mangula tidak mempunyai keberanian untuk melawan Wiyati sendiri setelah ia mengetahui tataran kemampuannya. Orang berwajah garang serta sawung rampak sudah tidak berdaya. Sekarang, tinggal kau sendiri berkata Wiyati ampun. Aku minta ampun windu itu pun telah melemparkan senjatanya. Wiyati menarik nafas dalam-dalam. Orang berwajah garang itu tidak pingsan. Tetapi tidak dapat bangkit berdiri. Sepantasnya orang itu harus dibunuh agar ia tidak dapat menculik perempuan lagi. Tanda petik. Dengan suara bergetar windu itu pun berkata aku mohon ampun bagi mereka berdua. Tanda petik. Bukankah kau tahu kejahatan apa saja yang telah mereka lakukan? Tanda petik. Windu mengangguk. Seharusnya kau tidak minta ampun untuk mereka-mereka tentu akan menjadi jerah. Tanda petik. Wiyati pun termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata aku tidak akan membunuh mereka. Tetapi jika pada suatu kali aku menjumpai mereka dan kau sekali lagi menculik perempuan, maka aku akan membunuh kalian bertiga. Bahkan keluarga kalian. Suamiku akan datang dengan 25 orang berilmu tinggi. Seandainya ayah sawung rampak dengan uangnya dapat membentengi rumahnya dengan laki-laki sepadu kuhan, mereka akan dihancurkannya pula. Tanda petik. Siapakah suamimu? Bertanya windu. Kau akan menantangnya. Tanda petik. Tidak. Tidak. Bukan maksudku. Jadi untuk apa kau bertanya siapakah suamiku? Tidak apa-apa. Tanda petik. Suamiku adalah guruku. Nah bayangkan apa yang dapat dilakukannya. Tanda petik. Ya. Tanda petik. Aku akan pergi. Ingat semua kata-kataku. Aku bukan seorang yang mengenal belas kasihan. Windu tidak menyaut. Dipandanginya saja perempuan cantik itu membenahi pakaiannya. Bahkan ia masih sempat membetulkan sanggulnya. Ketika melangkah pergi Wihati masih berpesan kepada Windu Sawung Rampak Hams mengganti kerusakan yang terjadi di kedai itu. Jika ia menolak, maka ia akan mengalami akibat buruk. Besok atau lusa aku akan menemui pemilik kedai itu. Tanda petik. Sambil mengangguk Windu berkata, baik. Aku akan mengatakannya kepadanya. Mudah-mudahan ia tidak mati berkata Wihati. Windu mengerutkan dahinya. Begitu ringan perempuan itu bersikap bahkan seandainya Sawung Kampak itu mati. Ketika Wihati melangkah pergi ia sempat berhenti dan berjongkok di samping orang yang berwajah garang yang mengerang kesakitan. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku tahu caranya untuk meninggalkan kalian? Aku sudah menunjukkan care itu. Senang atau tidak senang, kalian harus menerimanya. Tanda petik. Orang berwajah garang itu tidak menjawab. Tetapi ia masih saja menahan sakit di punggungnya. Jika punggungmu patah, maka untuk selamanya kau tidak akan dapat sesumbar lagi. Kau akan menjadi orang yang lemah dan bergantung kepada orang lain. Karena kau tidak akan mampu bekerja apapun untuk menghidupi dirimu sendiri. Bukan niatku mematahkan tulang punggungmu. Tetapi kebetulan itu adalah beban yang harus kau tanggungkan karena kejahatan yang pernah kau lakukan. Tanda petik. Orang berwajah garang itu menyeringai menahan sakit. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga sakit hatinya. Sejenak kemudian, maka Wihati pun telah bangkit berdiri dan meninggalkan orang-orang yang masih berada di halaman belakang kedai itu. Ketika ia naik lewat pintu belakang, maka orang-orang yang berada di kedai itu menyebak. Kenapa pintu ditutup? Apakah kalian sengaja menjebak aku agar aku tidak dapat pergi? Tanda petik. Tidak. Bukan itu sahup pemilik kedai dengan serta merta. Aku hanya ingin tidak ada orang-orang lain lagi yang masuk ke dalam kedai itu untuk menyaksikan perkelahian itu. Tanda petik. Wihati mengerutkan dahinya. Katanya kenapa kau berkeberatan jika banyak orang yang melihat kekalahan sawung rampak? Tanda petik. Bukan karena itu. Tetapi kedai ini akan penuh dan kerusakan yang timbul akan dapat lebih banyak lagi. Tanda petik. Wihati memandang pemilik kedai itu dengan kerut di dahinya. Namun kemudian ia pun berkata sawung rampak harus mengganti semua kerusakan di kedai ini. Aku sudah berpesan kepada Windu. Dalam dua atau tiga hari ini aku akan datang lagi untuk melihat apakah sawung rampak memenuhi pesanku atau tidak. Jika tidak aku akan memaksanya. Mudah-mudahan ia tidak mati. Tanda petik. Pemilik kedai itu tidak sempat menjawab. Wihati pun melangkah ke pintu sambil berkata buka pintunya. Tanda petik. Dengan tergesa-gesa pemilik kedai itu membuka pintu kedainya. Namun, demikian pintu itu terbuka maka Wihati yang berdiri di belakang pintu itu pun mengerutkan dahinya. Pemiala di luar kedai itu berkerumun beberapa orang yang mengetahui bahwa telah terjadi pertengkaran di dalam kedai yang kemudian ditutup itu. Wihati tidak menghiraukan mereka. Ia pun segera melangkah turun ke jalan dan dengan cepat meninggalkan kedai itu. Orang-orang yang berkerumun itu pun segera menyebak. Sementara itu tanpa berpating Wihati melangkah meninggalkan kedai itu. Ketika Wihati sampai di rumahnya, maka Kiambara memperhatikannya dengan kerut dikening. Wihati yang semula tidak berniat untuk menceritakan apa yang sudah terjadi itu ternyata tidak dapat menyembunyikannya lagi ketika Kiambara memanggilnya. Wihati, apa yang telah terjadi? Wihati menunduk, lah tidak segera menjawab. Katakan, apa yang telah kau lakukan di pasar itu. Kau pulang tanpa membawa apa-apa. Tetapi aku lihat pakaianmu nampak kusut. Tanda petik. Wihati masih menunduk. Kau berkelai Wihati. Bertanya Kiambara. Wihati tidak dapat mengelak. Dengan nada rendah ia pun menjawab. Ya, kek. Tanda petik. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya duduklah. Kau harus menceritakan apa yang terjadi dengan. Jujur. Kau tidak boleh menyembunyikan apapun yang telah terjadi agar aku dapat mengetahui dengan pasti. Tanda petik. Wihati tidak dapat mengelak, lah tahu. Bahwa Kiambara itu mempunyai ketajaman penglihatan dan ketajaman penggaraitan sehingga sulit baginya untuk mengelabuhinya. Karena itu maka Wihati pun kemudian bercerita dari awal sampai akhir. Kiambara mendengar cerita Wihati itu dengan saksama sekali-sekali Kiambara itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Demikian Wihati selesai bercerita, maka Kiambara pun menarik nafas panjang. Katanya Wihati, sebaiknya kita tidak membuat persoalan. Persoalan-persoalan kecil itu akan dapat mempengaruhi kerja besar kita dalam keseluruhan. Wihati tidak menjawab. Kepalanya justru menjadi semakin menunduk. Wihati, seharusnya kau menghindari benturan-benturan kekerasan dengan siapapun juga. Jika orang itu mendendam, maka persoalannya akan dapat menjadi berkelanjangan. Sementara itu tugas pokok kita masih belum pasli akan dapat berhasil dengan lancar sebagaimana kita harapkan. Ampun Kek Wihati akhirnya menjawab aku tidak dapat menghindarinya. Anak muda yang bernama Sawung Rampak itu menyudutkan aku sehingga memaksa aku untuk melawan dengan kekerasan. Kau tentu sengaja ingin menemuinya. Jika kau menolak atau seandainya harus mempergunakan kekerasan, sebaiknya kau tujukan kepada Windu. Kau tidak akan bertemu dengan Sawung Rampak. Bagaimu lebih baik menggagalkan usaha Windu membawamu ke Sawung Rampak daripada membebaskan dirimu dari niat Sawung Rampak yang kasar itu. Dengan menggagalkan usaha Windu, kau akan sempat menghilang di keramaian pasar tanpa banyak menimbulkan persoalan. Mungkin beberapa orang menjadi gempar karena Windu tiba-tiba menjadi pingsan misalnya. Justru kegemparan itu merupakan kesempatan bagimu untuk hilang dari pengamatannya. Wiatty tidak menjawab. Yang sudah, sudahlah. Tetapi untuk selanjutnya kau harus lebih berhati-hati. Aku anjurkan kau tidak pergi ke pasar itu jika tidak terpaksa sekali. Di sekitar tempat ini tidak hanya ada satu pasar. Tetapi beberapa. Wiatty mengangguk sambil berdesis baik, kek. Seharusnya kau lebih banyak di rumah. Setiap saat Swandaru akan datang. Sendiri atau bersama istrinya. Kau harus siap menempatkan dirimu. Tanda petik. Ya kek suara Wiatty merendah. Sebenarnya lah, sejak saat itu, Wiatty jarang sekali keluar rumah. Jika gadis itu keluar rumah, maka kemungkinan ada persoalan lain yang melibatnya di luar kehendak dan perhitungannya bahkan mungkin akan dapat mempengaruhi rencana besar yang sedang dilaksanakan. Sementara itu, Swandaru masih saja sering datang berkunjung ke rumah Kiambara. Hubungannya dengan Wiatty pun semakin lama menjadi semakin rapat. Sementara itu, Pandanwangi pun menjadi semakin jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi datang ke rumah Kiambara. Ketika hubungan antara Swandaru dan Wiatty menjadi semakin jauh seperti yang diharapkan, maka Swandaru harus semakin sering berbohong kepada istrinya. Pandanwangi akan menjadi heran, dan bahkan akan dapat tidak mempercayainya jika ia terlalu sering minta diri untuk pergi ke rumah Kiambara. Karena itu, maka kadang-kadang Swandaru harus membuat cerita lain. Swandaru mulai membuat cerita tentang orang-orang yang mengancam kademangannya. Peringatan yang pernah diterimanya, bahwa orang-orang yang mengaku ingin menegakkan kembali perguruan Kedung Jati itu mulai merambah ke sangkal putung telah dipakainya sebagai alasan untuk menjadi sangat sibuk. Pandanwangi sama sekali tidak mencurigainya. Ki Demang bahkan minta agar Swandaru lebih ketat mengawasi keadaan. Seorang pengawal dengan tidak sengaja melihat lima orang berkuda melintas berkata Swandaru kepada Ki Demang. Orang itu dengan diam-diam menelusuri jejak kelima orang penunggang kuda itu, sehingga akhirnya penyelidikannya itu bermuara di pategalan sebelah randu gobang. Pengawal itu terkejut karena ia melihat tidak hanya ada jejak kaki lima ekor kuda. Tetapi lebih banyak lagi. Tanda petik. Sepuluh. Bertanya Ki Demang. Pengawal itu tidak dapat menyebutkan, berapa ekor kuda kira-kira yang ada di pategalan itu, karena jejak terlalu banyak. Tanda petik. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi nampak kecemasan membayang di wajahnya. Pandan Wangi tidak bertanya lebih jauh. Tetapi kemudian ia justru berkata kakang mempunyai tugas yang semakin berat. Tanda petik. Ya, Pandan Wangi. Tetapi karena itu sudah tugasku, aku akan melakukannya dengan senang hati. Tanda petik. Untuk menutupi kebohongannya Swandaru mulai menunjuk dua orang pengawal kepercayaannya untuk membantunya. Keduanya harus memberikan laporan sesuai dengan pesan-pesan Swandaru. Keduanya pun kadang-kadang diminta untuk menyertai Swandaru mendatangi tempat-tempat yang sangat rawan dan berbahaya. Bertiga mereka berangkat dari Kademangan. Namun dua orang pengawal itu pun hanya akan berhenti di tengah perjalanan. Mereka hanya akan bersembunyi di rumah mereka masing-masing atau di mana saja menurut kesepakatan mereka dengan Swandaru sehingga Swandaru menjemput mereka lagi setelah Swandaru pulang dari kajoran. Namun Swandaru berpesan dengan sangat. Agar keduanya tidak membuka rahasianya kepada siapapun juga kepada istri dan anak-anak mereka pun keduanya harus merahasiakannya. Jika istrimu tahu maka mulut istrimu itu yang akan mengigau sehingga pandan wangi dapat mendengarnya. Tanda petik. Aku berjanji. Kiswandaru. Tanda petik. Jika kau rat-rat memegang rahasia ini kau akan menerima hadiah yang banyak. Tetapi jika rahasia ini sampai merembes kepada orang lain, maka kau tidak akan pernah pulang lagi. Tanda petik. Kedua orang itu justru tertawa. Seorang di antara mereka pun berkata jangan cemas. Percayalah kepada kami. Kami masih ingin tinggal lebih lama lagi di sangkal putung. Tanda petik. Bagus. Kau harus dapat memegang rahasia ini. Ternyata bersama kedua orang kepercayaannya itu, Swandaru mampu membuat cerita-cerita yang memungkinkannya lebih banyak di luar rumah. Bahkan Swandaru telah meningkatkan kesiagaan di kademangannya. Swandaru sendiri hampir setiap malam mengelilingi kademangannya dari ujung sampai ke ujung. Namun kadang-kadang Swandaru itu tidak berada di manapun di kademangan itu. Para pengawal di padukuhan induk mengatakan bahwa Swandaru ada di padukuhan sebelah. Tetapi para pengawal di padukuhan sebelah menyangka Swandaru ada di padukuhan sebelah. Tetapi para pengawal di padukuhan sebelah menyangka Swandaru berada di padukuhan yang lain. Sementara itu, Suandaru ternyata berada di rumah Kiambara Hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, Suandaru berhasil mengelabungi bukan saja pandan wangi, tetapi juga ayahnya yang menjadi semakin tua dan bahkan seisi kademangan sangkal putung Kiambara merasa bahwa Wiati sudah berhasil menjerat Suandaru sehingga Suandaru itu akan sulit sekali melepaskan dirinya Bagi Suandaru, Wiati adalah segala galanya Perempuan itu memang sedikit manja, tetapi tidak di luar batas kewajaran Perempuan itu tidak pernah berbuat aneh-aneh Tidak pernah minta apapun selain kebutuhan-kebutuhan wajar dan sama sekali tidak berlebih-lebihan Karena itu, maka Wiati yang jauh lebih muda dari pandan wangi itu benar-benar telah menjadi lekat di hati Suandaru Dalam keadaan yang demikian, sikap Suandaru terhadap pandan wangi sama sekali tidak berubah Bahkan Suandaru masih saja sangat memperhatikan istrinya Keduanya nampak menjadi semakin dekat Setiap kali Suandaru memerlukan berbincang dengan pandan wangi tentang tugas-tugasnya yang menjadi semakin berat Aku siap membantu, Kakang Tugas dimanapun juga aku siap untuk melaksanakannya Tanda petik Tugasmu terutama adalah mengasuh anakmu Hanya dalam keadaan yang pating gawat, aku akan minta bantuanmu Tanda petik Kenapa Kakang harus menunggu jika keadaan menjadi sangat gawat? Aku tahu bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi Pandan wangi Tetapi tidak seharusnya kau melakukan tugas-tugas di luar tugas-tugas pokokmu selama aku masih dapat memecahkannya Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam Menurut pengenalannya sejak ia menikah dengan Suandaru, Suandaru memang seorang yang bertanggung jawab Ia tidak mau membebani pandan wangi dengan tugas-tugas yang seharusnya diselesaikannya Dengan nada dalam pandan wangi itu pun berkata Kakang Apakah aku dapat duduk berpangku tangan sementara kau bekerja keras untuk kepentingan kademangan ini? Tanda petik Suandaru tersenyum Katanya semuanya masih dalam batas-batas kemungkinan untuk memecahkannya bersama para bebahu dan pengawal Pandan wangi Tanda petik Pandan wangi mengangguk-angguk Sementara itu, di kajoran, Kiambara telah memanggil Wiati dan Ki Sabalintang untuk berbicara di ruang dalam Dengan sungguh-sungguh Kiambara pun berkata Wiati Kau sudah berhasil menyelesaikan langkah pertama dari tugas panjangmu Kau sudah berhasil menjerat Suandaru sehingga menurut pengamatanku kini Suandaru benar-benar sudah berada di dalam genggamanmu Sedikit saja kau merajuk, rasa-rasanya dunia menjadi kiamat, bagi Suandaru Tetapi ada yang kau lakukan sudah benar Kau tidak perlu merajuk Suandaru lebih senang jika kau bersikap tegar gembira dan sedikit manja, tetapi dalam batas kewajaran Tanda petik Ya, kek Nah, agaknya memang sudah saatnya kau mulai berbicara tentang hubungan antara Mataram dan Sangkal Putung Tetapi ingat, kau tidak boleh tergesa-gesa Suandaru adalah seorang yang setia kepada Mataram Jika sedikit saja kau salah langkah, maka Suandaru akan memilih Mataram dan meninggalkanmu betapa hatinya menjadi hancur Aku mengerti, kek Tanda petik Jangan bicara tentang dendamu berkata kisah balintang jika lidahmu tergelincir dan kau menyebut dendam dilubuk hatimu maka gagalah semuanya Tanda petik Aku mengerti, paman Tanda petik Nah, kau dapat mulai sedikit demi sedikit Jika kau harus maju selangkah lagi, maka aku akan memberimu isyarat Tanda petik Baik, kek Hati-hatilah Besok atau Lusa Suandaru tentu akan datang kemari Dengan demikian, maka Wiatipun telah mempersiapkan diri untuk mulai dengan tahap berikutnya dari perjuangannya untuk menyeret Sangkal Putung ke dalam kubunya untuk menghadapi Mataram Nampaknya memang mustahil Tetapi kisah balintang dan kiambara akan mencobanya Kita akan mematahkan kemustahilan itu, kiambara berkata kisah balintang aku yakin akan kecerdasan Wiatipun Ia tentu akan berbasil Tanda petik Kiambara menarik nafas dalam-dalam Katanya kita berharap saja Tanda petik Aku yakin paman desis kisah balintang Sebenarnya lah, ketika Suandaru datang lagi berkunjung ke rumah Kiambara, Wiatipun mulai mengambil ancang-ancang Wiatipun tidak mulai dengan menghembuskan persoalan yang harus disampaikannya dengan hati-hati kepada Suandaru Tetapi Wiatipun mulai dengan mempererat jeratannya terhadap Suandaru Dengan mengorbankan apa saja yang dimilikinya, Wiatipun bertekad untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya Sebenarnya lah bahwa Suandaru benar-benar telah terbelenggu oleh kecantikan kelembutan dan kehangatan Wiatipun yang dianggapnya sebagai cucu Kiambara Namun Wiatipun benar-benar cerdik Meskipun ia telah berhasil membelenggu Suandaru sehingga tidak mampu mengelak lagi Tetapi Wiatipun tidak pernah mempersoalkan kehadiran pandan wangi di sisi Suandaru Wiatipun tidak pernah mengungkit keluarga Suandaru di sangkal puyung Jika sekali-sekali Wiatipun menyebut nama pandan wangi, justru ia sedang menanyakan keselamatannya Dengan demikian, maka Suandaru merasa semakin terikat oleh perempuan itu Ancang-ancang itulah yang sedang dilakukan oleh Wiatipun untuk memasuki tugasnya yang lebih berat Kami menggantungkan harapan kami kepadamu Wiatipun berkata Kiambara Ya kek Jawab Wiatipun dengan penuh keyakinan Katanya kemudian apapun yang aku katakan sedang, Ki Suandaru tentu mengiakannya Meskipun demikian, aku memang tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa Tanda petik Kau hener, Wiatipun Lakukan apa yang kau anggap baik untuk kau lakukan Kita memang tidak tergesa-gesa Mataram sekarang baru dalam keadaan tenang Jika gerakan kita sedikit saja nampak di permukaan maka dengan cepat kita akan dilindas Berkata Kiambara Ya, kek Seterusnya aku harap Ki Sabalintang juga mengendalikan orang-orangnya Kita harus bersabar, agar kita tidak justru kehilangan kesempatan Tanda petik Aku dapat memastikan, bahwa orang-orang tidak akan ada yang bergerak, Paman Kami yakin bahwa kami akan dapat mengendalikan diri Tanda petik Sebenarnya lah, bahwa Mataram benar, benar dalam keadaan tenang Tidak ada gejolak yang mengeruhkan suasana Seakan-akan angin pun akan memperlambat lajunya jika bertiup di udara Mataram yang tenang Namun para pemimpin di Mataram ternyata justru menjadi gelisah Sikap panembahan senapati padu saat-saat terakhir menjadi agak berubah Panembahan senapati menjadi lebih banyak menyendiri Kadang-kadang panembahan senapati duduk di serambi samping sambil merenung sendiri Kipatih Mandaraka pun menjadi heran melihat sikap panembahan senapati itu Setelah berhari-hari sikap panembahan senapati tidak berubah Maka Kipatih Mandaraka pun memberanikan diri untuk menghadap Angger panembahan berkata Kipatih Mandaraka dengan hati-hati pada saat-saat terakhir Aku melihat perubahan terjadi pada anggger panembahan Tanda petik Panembahan senapati memandang Kipatih dengan kerut didai Dengan nada dalam Panembahan itu justru bertanya apa yang berubah Paman Tanda petik Panembahan menjadi pendiam Sering menyendiri dan merenung untuk waktu yang lama Tanda petik Panembahan senapati tersenyum Katanya apakah benar begitu Paman, bukankah sikapku selama ini tidak berubah Tetapi kami yang memperhatikan titik sikap panembahan Nampaknya panembahan memang berubah Tanda petik Panembahan senapati menggelengkan kepalanya Katanya tidak ada apa-apa, Paman Aku tidak apa-apa Syukurlah, panembahan Tetapi menurut penglihatan kami perubahan itu telah terjadi Tanda petik Panembahan senapati tertawa Katanya tidak Tidak ada apa-apa, Paman Mungkin aku hanya lelah saja, sehingga kau merasa perlu beristirahat Tanda petik Mungkin panembahan Tetapi justru mataram sekarang dalam keadaan tenang, anggar merasa lelah Tanda petik Bukankah itu wajar, Paman? Ketika kita bekerja keras, kadang-kadang kita lupa bahwa tubuh kita merasa letih Tetapi setelah kerja selesai, barulah kita merasakan betapa letihnya tulang-tulang kita Ya, panembahan Tanda petik Tetapi aku mengucapkan terima kasih atas perhatian Paman Mungkin ada sesuatu yang pada suatu saat ingin aku sampaikan kepada Paman dan keluarga Istana Mataram Tanda petik Jika panembahan ingin menjatuhkan perintah, aku menunggu Aku akan mengatakan pada saatnya, Paman Aku harap Paman tidak kerisau Tidak ada masalah apa-apa yang rumit Tanda petik Kipatih Mandaraka menarik nafas panjang Ia tahu pasti, tentu ada sesuatu yang direnungkannya Tetapi masih belum waktunya disampaikan kepada orang lain Juga kepada Kipatih Mandaraka Tapi Kipatih Mandaraku tidak dapat mendesak Lah hanya dapat menunggu, bahwa pada suatu saat Panembahan Senapati itu akan menjatuhkan perintah kepadanya Namun semakin lama panembahan Senapati nampak semakin murung Bahkan kadang-kadang panembahan Senapati itu nampak pucat dan muram Kipatih tidak dapat berdiam diri dan sekedar menunggu Sementara panembahan Senapati tidak juga memberikan perintah apa-apa Kipatih menjadi semakin cemas ketika setiap kali panembahan Senapati memanggil putra-putranya Diajaknya berbincang tentang kehidupan mereka sehari-hari Sama sekali berbeda dengan sikap dan kebiasaan panembahan Senapati sebelumnya Yang hampir setiap kejap mencurahkan perhatiannya bagi kebesaran Mataram Bukan hanya Kipatih Mandaraka yang menjadi cemas melihat keadaan panembahan Senapati Tetapi putra-putranya, adik-adiknya dan kerabat keraton yang lain Panembahan berkata Kipatih Mandaraka ketika ia mendapat kesempatan untuk menghadap Sebelum Kipatih melanjutkan pembicaraannya, panembahan Senapati itu pun berkata Apakah paman masih mencemaskan keadaanku? Aku mohon maaf, nger Mungkin karena aku sudah menjadi semakin tua Aku menjadi mudah cemas Mungkin karena aku tidak mengerti atau tidak tanggap terhadap sikap panembahan Karena aku sudah menjadi pikun Tidak Paman tidak usah mencemaskan aku Aku tidak apa-apa Kipatih Mandaraka itu pun mengangguk-angguk Namun kemudian ia pun bertanya panembahan Apakah panembahan menjadi risau bahwa masih ada beberapa daerah di timur yang belum bersedia menyatukan diri dengan Mataram? Panembahan Senapati tersenyum Katanya seperti aku katakan Paman Aku sudah letih Aku ingin beristirahat untuk waktu yang panjang sekali Panembahan Panembahan Senapati masih saja tersenyum Katanya apalagi memang belum saatnya aku bergerak ke timur Biarlah kelak cucuku yang akan menyatukan tanah ini dari lautan sampai lautan Kipatih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam Namun akhirnya panembahan Senapati itu pun berkata Paman Bukankah sudah saatnya aku menunjuk salah seorang puteraku untuk menjadi pangeran pati? Kipatih Mandaraka lermangu-mangu sejenak Jantungnya terasa berdebar semakin cepat Namun Kipatih tidak bertanya sesuatu Ia hanya menunggu titah panembahan Senapati selanjutnya Paman Aku ingin berbicara dengan Paman Mandaraka dan Adimas Mangkubumi Aku minta Paman dan Adimas Mangkubumi bersedia datang nanti setelah senja Apakah panembahan akan bertitah tentang pangeran pati? Tanda tanya Ya Bukankah harus ada seseorang yang disiapkan untuk Menggantikan aku jika aku sampai pada saatnya dipanggil oleh yang Malia Agung Keringat dingin mulai membasai punggung Kipatih Mandaraka lah benar-benar mencemaskan keadaan panembahan Senapati Ia yakin kalau panembahan sedang menderita sakit Tetapi panembahan Senapati berusaha untuk menyembunyikannya Baiklah panembahan berkata Kipatih Mandaraka aku akan menghadap setelah senja bersama pangeran Mangkubumi Panembahan Senapati tersenyum Katanya aku akan menunggu Paman Kipatih Mandaraka pun kemudian telah mohon diri Tetapi Kipatih tidak langsung pulang ke kepatian Tetapi Kipatih langsung pergi menemui pangeran Mangkubumi Ada apa Paman bertanya pangeran Mangkubumi yang melihat wajah Kipatih yang muram Apakah pangeran memperhatikan keadaan panembahan Senapati pada saat-saat terakhir? Ya Paman Aku memang memperhatikannya Tetapi aku tidak berani menanyakannya Aku sudah mencobanya Pangeran Aku memberanikan diri untuk bertanya Apa yang sebenarnya merisaukan hati panembahan Aku sudah bertanya Apakah panembahan masih merasa risau karena beberapa daerah di timur masih belum dapat dipersatukan dengan Mataram Tetapi ternyata bukan karena itu Bahkan panembahan menyalakan bahwa panembahan sedang letih Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk Tetapi ia pun kemudian bertanya jadi apa yang menyebabkannya menurut Paman Pangeran Panembahan Senapati memerintahkan pangeran untuk menghadap setelah senja Aku sendiri? Kipatih Mandaraka itu pun menjeleng Katanya tidak Gepanembahan Senapati memerintahkan aku menyertai anggar menghadap panembahan Senapati setelah senja Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk Katanya baiklah Paman Nanti aku menunggu Paman di sini Kita menghadap bersama-sama Kipatih Mandaraka mengangguk Katanya kemudian sekarang Aku mohon diri Pangeran Demikianlah maka Kipatih Mandaraka pun meninggalkan kepangeranan Kembali ke kepatian Namun Kipatih Mandaraka tidak pernah dapat menyisihkan kegelisahannya menanggapi sikap panembahan Senapati yang tidak dapat dimengguk Seperti yang diperintahkan oleh panembahan Senapati Maka lewat senja Kipatih Mandaraka telah berada di rumah Pangeran Mangkubumi Mereka pun kemudian bersama-sama pergi ke istana menghadap panembahan Senapati Sebenarnya lah bahwa panembahan Senapati memang sudah menunggu Karena itu maka demikian keduanya datang Mereka pun langsung diterimanya Panembahan Senapati memang nampak lelih dan pucat Tetapi senyumnya masih saja nampak di bibirnya Silakan, Paman Silakan Adimas Mangkubumi Keduanya kemudian duduk berdiam diri Mereka menunggu titah dari panembahan Senapati Paman dan Adimas Mangkubumi berkata Panembahan Senapati kemudian Dan seperti yang sudah aku katakan, sudah waktunya sekarang bagiku untuk menetapkan salah seorang puteraku untuk dipersiapkan menggantikan aku jika aku harus menghadap yang maha agung Ya, kakang mas panembahan pangeran Mangkubumi itu mengangguk dalam-dalam Karena itu, aku berniat mewil sudah salah seorang puteraku menjadi pangeran pati Dengan demikian, ia sudah dibebani tanggung jawab untuk mempersiapkan dirinya menduduki tahta di masa depan Aku sependapat bahwa kakang mas sebaiknya mempersiapkan salah seorang puterak kakang mas panembahan untuk pada saatnya akan menerima warisan tahta mataram Tetapi apakah kakang mas panembahan menganggap bahwa hal itu harus segera dilakukan? Apakah tidak sebaiknya kakang mas mengamati putera-putera kakang mas dengan saksama, sehingga kakang mas tidak akan menyesal karena kakang mas salah memilih di antara mereka? Waktuku tidak banyak lagi jawab panembahan Senapati namun agaknya panembahan Senapati itu sendiri terkejut mendengar jawabnya Dengan serta merta ia pun berkata maksudku, aku sudah cukup lama mengamati mereka Kecuali tingkah lakunya juga sikapnya Aku sudah berbicara dengan mereka seorang-seorang Apalagi paman patih dan adimas mangkubumi agaknya sudah mengetahui dengan pasti siapakah orangnya yang akan aku tetapkan menjadi pangeran pati serta mewisudanya Ki patih dan pangeran mangkubumi mengangguk-angguk Mereka memang sudah mengetahui siapakah yang akan diwisudah karena selama ini salah seorang pulera panembahan Senapati sudah sering disebut bakal menggantikan kedudukannya Tidak akan mengejutkan siapa-siapa, paman Tidak akan ada keresahan adimas berkata panembahan Senapati selanjutnya aku hanya ingin semuanya menjadi pasti Ki patih mandaraka mengangguk Samhil berkata jika panembahan sudah yakin, maka terserah kepada kebijaksanaan panembahan Senapati Paman serta adimas mangkubumi Kalianlah yang kelak akan mewisudah pangeran pati itu saat mewarisi tahta mataram Kakang mas Panembahan Senapati tersenyum Katanya aku akan mewisudah jolang yang sudah aku tetapkan bergelar adipati anum itu untuk menjadi pangeran pati Bukankah tidak akan mengejutkan siapa-siapa? Bukankah setiap orang sudah mengetahui akan hal itu? Meskipun pada saat-saat terakhir aku memang tidak menemukan orang lain Ki patih mandaraka dan pangeran mangkubumi mengangguk dalam-dalam Mereka memang tidak terkejut, karena pada hakikatnya pangeran jolang memang sudah dipersiapkan Tetapi bahwa tiba-tiba saja dalam keadaan yang letih dan lemah Panembahan Senapati ingin dengan resmi mewisudah pangeran jolang yang lebih dahulu sudah bergelar pangeran adipati anum menjadi pangeran pati Dengan demikian, rasa-rasanya memang begitu tiba-tiba dan terasa sangat mendesak dan tergesa-gesa Bahkan seandainya panembahan Senapati tidak mewisudah pangeran jolang, maka kedudukannya pun sudah hampir pasti pula Ada apa sebenarnya dengan panembahan Senapati? Pertanyaan itu telah mencuat di hati Ki patih mandaraka dan pangeran mangkubumi Dengan hati-hati Ki patih mandaraka memberanikan diri bertanya panembahan Mohon ampun, bahwa keputusan panembahan terasa agak tergesa-gesa Panembahan Senapati mengerutkan dahinya Wajahnya yang pucat itu nampak menegang Namun kemudian panembahan Senapati itu tersenyum lagi sambil berkata apakah ada kesan tergesa-gesa? Sudah aku katakan, bahwa aku sudah memikirkannya sejak lama Benar panembahan Tetapi selama ini panembahan tidak pernah bertitah tentang wisuda itu Tiba-tiba saja panembahan ingin menetapkan dan mewisuda wayah pangeran Adipati Anom Panembahan Senapati pun tidak segera menjawab Tatapan matanya seakan-akan menerawang ke tempat yang sangat jauh Paman, suaranya merendah Sudah aku katakan, aku sangat letih Biarlah ada orang yang menggantikan tugasku Sementara itu dengan serta-merta pangeran Mangku Bumi pun menyela Apakah maksud kokang Mas Panembahan? Hampir tidak terdengan panembahan Senapati pun menjawab Kalian akan segera mengetahuinya Karena itu, aku minta Paman Mandaraka segera menyiapkannya Ki Patih Mandaraka dan pangeran Mangku Bumi saling berpandangan sejenak Namun wajah mereka pun membayangkan kecemasan yang mencekam Paman, aku tidak minta diselenggarakan upacara-upacara besar Aku hanya ingin kepastian bahwa Jolang akan menggantikan kedudukanku tanpa ada hambatan apapun kelak Baiklah Panembahan Upacara itu dapat diselenggarakan secara sederhana tetapi meyakinku Baik, Panembahan Aku minta Paman Mandaraka dan Adimas Mangku Bumi segera mempersiapkannya Dalam waktu tiga hari mendatang, pangeran Jolang akan diwisuda di Paseban Agung Tiga hari mendatang Ki Patih Mandaraka terkejut Sementara pangeran Mangku Bumi pun berdesis, waktunya begitu dekat, kakang mas Ya, bukankah Paman Mandaraka dan Adimas Mangku Bumi itu tahu bahwa aku selalu akan menjalankan segala rencana secepatnya Jangan menunda-nunda pekerjaan yang dapat segera kita lakukan Ya, Panembahan Sahut Ki Patih Mandaraka Nah, Paman Mandaraka dan Adimas Mangku Bumi Terima kasih atas kesediaan kalian Panembahan Senopati meneruskan kalimatnya dengan sendat Tiba-tiba saja wajahnya menjadi sangat pucat Ditekannya dadanya dengan telapak tangan kanannya sambil memejamkan matanya Kakang mas Panembahan, Kakang mas Pangeran Mangku Bumi dengan cepat menggeser mendekat Sambil berlutut di hadapannya Pangeran Mangku Bumi memegangi kedua kaki Panembahan Senopati sambil mengguncangnya Kecemasan yang sangat telah mencengkam dadanya Ki Patih Mandaraka pun menjadi sangat gelalisah pula Ia pun bergeser mendekat Namun Panembahan Senopati kemudian membuka matanya sambil berdesis Aku tidak apa-apa Adimas jangan terlalu jemas Aku tidak apa-apa Tetapi Kang mas nampak sangat pucat Nampaknya sesuatu telah terjadi pada dada Kang mas Panembahan Senopati menarik nafas dalam-dalam Apakah Kang mas sudah memanggil tabib istana? Panembahan Senopati mengangguk Katanya, mereka sudah datang Setiap saat seorang di antara mereka menunggui aku Sekarang pun ada seorang tabib tawa dan tiga tabib muda yang berada di istana ini Apakah tabib itu perlu dipanggil sekarang? Tidak Tidak perlu Aku sudah tidak apa-apa Tetapi sebaiknya kakang mas beristirahat Bahkan ditunggui oleh tabib itu di dalam bilik kakang mas Panembahan Senopati menatik nafas dalam-dalam Katanya, Adimas tolong bawa aku ke dalam bilikku Pangeran Mangkubumi pun kemudian membantu Panembahan Senopati yang berjalan ke dalam biliknya Sementara itu Kipatih Mandaraka telah memerintahkan seorang pelayan dalam untuk memanggil tabib istana yang sedang bertugas di istana itu Tabib istana itu pun masuk ke dalam bilik Panembahan Senopati setelah panembahan itu berbaring di sebuah pembaringan kayu berukiran sangat rumit Diikuti oleh Kipatih Mandaraka Ditangani oleh tabib istana itu Keadaan Panembahan Senopati nampaknya segera menjadi baik Kepada Pangeran Mangkubumi dan Kipatih Mandaraka Panembahan Senopati itu pun berkata Kalian boleh Halaman 34 XXXXXXx Maaf terpotong Halaman 34-35 tidak ada di file JVU sumber Adebang Mengambil kesimpulan bahwa sepantasnya sangkal putung mendapat kekancinan sebagai tanah perdikan Tetapi wihati benar-benar seorang perempuan yang cerdik Jika berbagai pertanyaan mulai bergejolak di jantung Suandaru maka semuanya itu akan segeia lenyap jika Wiati kemudian menyeretnya ke dalam biliknya. Dengan demikian, perlahan-lahan gagasan tentang tanah perdikan itu mulai menyusup di hati Suandaru. Kenapakah demangan sangkal putung yang besar itu tidak ditetapkan menjadi tanah perdikan dengan hak-haknya yang lebih besar untuk menentukan langkah dan sikapnya sendiri? Tetapi Suandaru tidak dapat dengan serta-merta menelan gagasan itu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan ikut menentukan. Namun Wiati juga tidak pernah mendesak Suandaru untuk segera mengambil sikap. Kemudian seakan-akan melupakannya. Tetapi di kesempatan itu, Wiati itu pun berkata Kakang. Aku tahu bahwa jika sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan maka tanah perdikan itu akan diperintah oleh Gede Suandaru dan Gede Pandanwangi. Aku tidak akan pernah merasa iri. Aku akan ikut merasa bahagia. Apalagi jika Kakang Suandaru tidak melupakan aku, meskipun seandainya aku harus tetap tinggal di sini di rumah kakek. Kau mulai merajuk. Wiati. Merajuk? Apakah aku pernah merajuk? Tidak Kakang. Dadaku terbuka. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku pikirkan. Jika aku berkata ikhlas, maka ikhlas lahir dan hatin. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara Wiati pun berkata Kakang, jika aku tidak ikhlas, maka aku tentu mempersoalkan kedudukan bukayu Pandanwangi sejak sekarang. Tetapi jika aku melakukannya, maka aku adalah perempuan yang paling terkutuk di dunia ini. Aku mencari kebahagiaan dengan merampas kebahagiaan orang lain. Karena itu, Kakang Suandaru, aku justru berharap bahwa hubungan Kakang Suandaru dengan bukayu Pandanwangi tetap baik. Biarlah bukayu Pandanwangi tetap merasa bahagia hidup di samping Kakang Suandaru. Sementara itu, aku pun mendapatkan kebahagiaanku dengan keadaan ini. Tanda petik. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Di mata Suandaru, Wiati adalah perempuan yang sangat bijaksana, lah memberikan apa saja yang ia miliki kepada Suandaru tanpa terlalu banyak menuntut. Bahkan dengan sadar ia tetap membiarkan Pandanwangi memiliki kebahagiaannya sendiri. Namun dengan demikian, Suandaru justru merasa semakin terikat kepada Wiati. Seorang perempuan muda, cantik dan bijaksana. Karena itu, maka gagasan untuk menjadikan kademangan sangkal putung itu menjadi tanah perdikan menjadi semakin tertanam di dalam hatinya. Meskipun demikian, Suandaru tidak kehilangan alarnya. Memang ada dua kemungkinan jika ia mengajukan permohonan untuk menjadikan sangkal putung menjadi tanah perdikan. Diterima atau ditolak, masing-masing mempunyai akibat jiwani sendiri-sendiri baginya dan bagi rakyat sangkal putung. Ternyata gagasan itu mulai merasuk ke dalam jantung Suandaru. Pada satu kesempatan, Suandaru itu pun bertanya kepada Kiedemang Ayah. Apakah syaratnya bagi satu wilayah untuk ditetapkan sebagai tanah perdikan? Tanda petik. Apa maksudmu, Suandaru? Tanda petik. Tidak ada maksud apa-apa Ayah. Aku hanya ingin tahu kenapa menoreh itu diakui sebagai tanah perdikan sedangkan yang lain sebuah kademangan. Tanda petik. Memang ada bermacam-macam tataran pemerintahan, Suandaru. Pada umumnya, satu daerah dinyatakan menjadi tanah perdikan, jika daerah itu mempunyai arti yang sangat tinggi bagi satu negara. Tetapi penilaian itu tergantung kepada raja serta para pemimpin pemerintahan. Apakah satu daerah dapat mengajukan permohonan untuk mendapat penilaian apakah daerah itu pantas ditetapkan menjadi tanah perdikan atau tidak? Tanda petik. Tidak perlu, Suandaru. Satu lingkungan tidak perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi satu tanah perdikan. Jika raja dan para pemimpin pemerintahan menganggap pantas, maka lingkungan itu akan ditetapkan menjadi satu tanah perdikan dengan surat kekancingan dan kadang-kadang disertai dengan sebuah prasasti. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ayahnya yang memiliki pengalaman yang luas dan pengenalan yang mendalam terhadap anaknya itu pun bertanya Suandaru, apakah kau bermimpi kademangan sangkal putung ini menjadi sebuah tanah perdikan? Tanda petik. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan pandangan matanya menerawang ke tempat yang sangat jauh. Tanda petik. Suandaru berkata ayahnya sebaiknya singkirkan impianmu itu dari kepalamu. Mungkin kau merasa bahwa sangkal putung adalah satu kademangan yang jauh lebih besar dari kademangan-kademangan lain di sekitam ya. Mungkin kau merasa bahwa sangkal putung telah memberikan jasa yang sangat besar kepada Mataram. Tetapi apa yang pernah dilakukan oleh rakyat sangkal putung itu masih terlalu kecil artinya bagi Mataram. Tanda petik. Suandaru mengerutkan dahinya namun Suandaru tidak bertanya lagi kepada ayahnya. Tetapi ketika hatinya tergelitik lagi oleh desah nafas wiati yang berbisik di telinga tentang tanah perdikan, Suandaru pun bertanya lagi kepada ayahnya. Ketika ayahnya memberikan jawaban yang sama, maka Suandaru mulai menguraikan jasa yang pernah diberikan oleh sangkal putung kepada Mataram sejak panembahan senapati bangku dan kemudian memegang kekuasaan di Mataram yang semakin lama menjadi semakin besar. Kakang Untara telah diangkat menjadi tumenggung. Kakang Agung Secadayu kini menjadi seorang lurah prajurit yang memimpin prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan. Lalu, apakah panembahan senapati tidak menghitung jasa yang pernah aku berikan kepada Mataram? Yang kau berikan tidak jauh berbeda dengan beberapa kademangan lain. Maksudku beberapa kademangan besar yang memiliki kelebihan. Memang mungkin nama kademangan itu jarang kita dengar. Tetapi kademangan ganjur pun merupakan kademangan yang besar yang mempunyai jasa yang tidak kalah berarti dari sangkal putung. Tanda petik. Yang berada di ganjur adalah pasukan Mataram sebagaimana pasukan Kakang Untara di Jatianom. Mataram tentu tidak akan memperhitungkan kademangan Jatianom sebagai sebuah kademangan besar yang banyak berjasa bagi Mataram, karena yang bergerak dari Jatianom adalah pasukan Mataram itu sendiri. Tidak. Kau harus memberdakan pasukan Mataram yang ada di ganjur dengan pasukan pengawal kademangan ganjur. Pengaruh kehadiran para prajurit itu memang ada. Tetapi bukan prajurit Mataram itu sendiri. Tanda petik. Suandaru mengerutkan dahinya. Sementara Ki Demang berkata selanjutnya. Seperti saat pasukan Ki Widura ada di sini. Bukankah dibedakan antara pasukan pajang di hawah pimpinan Ki Widura dengan pasukan pengawal kademangan sangkal putung? Jadi menurut ayah, jasa kademangan ganjur tidak kalah besarnya dari jasa kademangan sangkal putung? Ya. Bahkan juga kademangan-kademangan di Gunung Kidul Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah Suandaru kita lebih baik tidak berkhayal tentang sebuah tanah perdikan. Jika kita sendiri yang memohon, kita akan dapat ditertawakan. Tentu bukan para pemimpin Mataram yang menertawakan, tetapi beberapa kademangan lain yang mendengarnya. Karena bukan hanya sangkal putung yang telah memberikan arti yang sangat tinggi bagi Mataram. Dengan demikian, jika sangkal putung akan diberi hak dan wawanang sebagai tanah perdikan, maka adilnya akan bermunculan beberapa puluh tanah perdikan di sekitar Mataram. Tanda petik. Suandaru mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan ayahnya karena itu, maka Suandaru tidak mendesak lebih jauh lagi. Tetapi ketika Suandaru memberikan jawaban yang sama kepada Wiati pada kesempatan lain ketika Wiati menyebut-nyebut lagi tentang tanah perdikan, maka Wiati itu tersenyum. Katanya aku sudah menduga kakang Suandaru seorang yang rendah hati. Aku sadar bahwa perjuangan kakang Suandaru selama ini dilakukan dengan hati yang bersih. Perjuangan yang merupakan pengabdian murni tanpa pamrih. Wiati berhenti sejenak. Lalu sebaiknya memang demikian kakang Suandaru. Dengan demikian nama kakang Suandaru akan tetap menjadi kembang lambe di antara para pemimpin di Mataram. Tanda petik. Bukan begitu. Wiati. Tetapi apa yang aku lakukan memang belum berarti apa-apa. Tanda petik. Bagi kakang Suandaru memang demikian. Bagi orang-orang yang rendah hati, yang menyerahkan diri pada pengabdian murni. Tanda petik. Mungkin sebutan itu berlebihan. Tetapi sudahlah, aku memang tidak berkhayal bahwa sangkal putung akan menjadi sebuah tanah perdikan. Tanda petik. Kakang berkata Wiati dari satu sisi aku sangat mendukung sikap kakang Suandaru yang rendah hati serta berjuang tanpa pamrih. Tetapi bukankah kakang Suandaru mempunyai anak laki-laki? Bukankah orang-orang sangkal putung yang pernah memberikan pengorbanan terbesar bagi Mataram juga mempunyai anak atau adik atau keluarga yang lain? Nah, bagi mereka itulah sangkal putung di hari mendatang. Jika kedudukan sangkal putung meningkat dan kademangan menjadi tanah perdikan maka merekalah yang merasakan hasil perjuangan serta pengorbanan orang tua dan sana kadang mereka bukankah itu sama sekali tidak berlebihan? Tanda petik. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Namun Suandaru itu pun menggelengkan kepalanya sambil berkata kami akan menanamkan pengertian kepada anak-anak kami, kepada sana kadang kami dan kepada orang-orang sangkal putung, bahwa yang kami lakukan, juga dilakukan oleh semua orang di Mataram. Tanda petik. Wiati tersenyum. Katanya aku sangat terharu akan keluaran budekah Kang Suandaru. Perjuangan yang bersih dan ikhlas itu merupakan persembahan yang sangat berharga bagi Mataram. Sikap itu justru merupakan salah satu nilai yang sangat berharga yang tentu dipertimbangkan bagi Mataram untuk menentukan sebuah tanah perdikan. Tanda petik. Suandaru mengerutkan dahinya. Wiati itu ternyata terlampau pandai bagi seorang perempuan yang hidup dalam lapisan orang kebanyakan, cucu seorang pedagang kuda. Namun Suandaru tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lebih jauh. Pada saat ia mulai merenungi kelebihan Wiati maka Wiati sudah membenamkan Suandaru ke dalam mimpi yang lain. Bukan mimpi tentang tanah perdikan. Meskipun Suandaru tidak mengiakkan pendapat Wiati, namun pendapat itu tetap saja menggelitiknya. Bahkan di luar sadar. Suandaru pernah berbicara dengan seorang bebahu yang sudah setua ayahnya tentang sebuah tanah perdikan. Tanggapan bebahu itu mengejutkan Suandaru. Suandaru katanya dengan matu berapi-api, gagasan yang bagus sekali, nger. Tanda petik. Hanya sebuah mimpi saja paman. Bukan hanya sebuah mimpi, nger. Kita memang harus mempunyai gegayuhan. Gegayuhan itu tidak akan datang sendiri jika tidak kita perjuangkan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak memperbincangkan lebih lanjut. Tetapi pada kesempatan lain, justru orang itulah yang bertanya kepada Suandaru bagaimana, nger. Apakah nger sudah memikirkan lanjutan dan gegayuhan yang pernah nger katakan? Tanda petik. Tentang apa paman? Tentang tanah perdikan. Ah, terasa getar yang tajam di dada Suandaru. Namun Suandaru masih berusaha untuk mempergunakan penalarannya yang bening. Kapan kita dapat berbicara dengan sungguh-sungguh? Lupakan saja paman. Bebahu itu mengerutkan dahinya. Dengan nada heran ia pun bertanya kenapa kita harus melupakan gagasan yang cemerlang itu. Jika saja sangkal putung dapat menjadi sebuah tanah perdikan, maka kita akan dapat mengatur rumah tangga kita sendiri. Jadi, kademangan ini akan menjadi semakin besar dan semakin sejahtera. Pajak yang kita pungut akan dapat kita pergunakan sesuai dengan kepentingan kita. Upeti yang harus kita serahkan kepada mataram pun menjadi jauh lebih kecil. Bahkan hanya sekedar pertanda bahwa kita adalah bagian dari mataram. Tanda petik. Tetapi ayah tidak sependapat, paman. Tanda petik. Kedemang. Ya. Kenapa? Tanda petik. Banyak sekali pertimbangannya jawab Suandaru. Ia pun kemudian menguraikan keberatan-keberatan Kedemang untuk mengajukan permohonan agar sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Umurku juga sudah setua Kedemang. Aku pun sudah menjadi semakin berhati-hai untuk mengambil langkah. Tetapi ternyata Kedemang masih lebih hati-hati lagi. Tanda petik. Tetapi bagaimana menurut pendapat paman, apakah ganjur dan bahkan beberapa Kedemangan di Gunung Kidul dan di beberapa tempat yang lain juga berjasa seperti sangkal putung terhadap mataram sehingga jika sangkal putung menuntut dan kemudian dipenuhi menjadi sebuah tanah perdikan beberapa Kedemangan yang lain pun untuk adilnya, juga ditetapkan menjadi tanah perdikan sebagaimana sangkal putung. Tanda petik. Bebahu itu tercenung sejenak. Ia pun sudah mendengar bahwa ganjur dan beberapa Kedemangan yang lain juga melibatkan diri dalam perjuangan yang panjang mempersatukan daerah di timur dan pesisi rutara dengan mataram. Bukankah benar begitu, paman? Bertanya Suandaru. Anggar tentu juga sudah mendengar. Tetapi menurut pendapatku, sangkal putung tetap memiliki beberapa kelebihan. Selain itu, bukankah Anggar Agung Sedayu yang berada di tanah perdikan menoreh mempunyai hubungan yang agak dekat dengan Kipatih Mandaraka dan bahkan penembahan Senapati sendiri? Tanda petik. Maksud paman? Tanda petik. Mungkin Anggar Agung Sedayu akan dapat menyampaikan keinginan rakyat sangkal putung ini kepada penembahan Senapati atau setidak-tidaknya kepada Kipatih Mandaraka. Tanda petik. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu bebahu itu pun berkata sementara itu. Nyeipan dan wangi dapat memohon dukungan kepada ayahnya di tanah perdikan menoreh. Tanda petik. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata sudahlah, paman. Jika ayah tidak menyetujui, maka apa yang dapat kita lakukan? Tanda petik. Bebahu itu terdiam. Tetapi di wajahnya nampak betapa ia menjadi kecewa. Dalam pada itu segera tersiar berita di seluruh Mataram, bahwa penembahan Senapati telah menetapkan seorang pangeran pati. Meskipun bukan putra laki-laki tertua, tetapi semua orang memang sudah menduga, bahwa pangeran Jolang akan ditetapkan menggantikan kedudukan alia handanya. Namun berita itu pun diiringi berita yang lain, yang lebih lirih kedengarannya dan penuh keraguan-keraguan bahwa penembahan Senapati sedang sakit. Sebenarnya lah bahwa berita itu hanya sekedar memantapkan kedudukan pangeran Adipati Anom yang memang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan penembahan Senapati. Meskipun demikian, wisuda itu telah berkesan tergesa-gesa. Apalagi wisuda itu diselenggarakan dengan sederhana, tanpa upacara yang khusus. Peristiwa itu memperkuat desas-desus bahwa penembahan Senapati memang sedang sakit. Dalam upacara yang sederhana itu, Ki Giyade menoreh berkesempatan untuk hadir. Demikian pula secara khusus telah diundang pula Ki Lurah Agung Sedayu, sedang untara sebagai seorang Tum Cenggung pun hadir pula dalam wisuda itu. Namun demikian upacara selesai. Agung Sedayu tidak kembali ke Tanah Perdikan menoreh bersama Ki Gede. Tetapi Agung Sedayu masih tinggal di Mataramu untuk menemui Kipatih Mandaraka karena Kipatih telah berpesan kepada seorang prajurit untuk disampaikan kepada Agung Sedayu, agar sebelum ia kembali ke Tanah Perdikan, ia menyempatkan diri untuk singgah di Kepatihan. Ternyata Kipatih pun telah berpesan kepada para prajurit yang bertugas, untuk menerima dan membawa Agung Sedayu langsung menemuinya. Karena itu, maka demikian Agung Sedayu datang ke Kepatihan bersama dua orang prajurit dari pasukan khusus, segera dipersilahkan masuk ke seram di samping, sementara itu, kedua prajurit yang menyertainya, dipersilahkan menunggu di tempat para prajurit bertugas. Beberapa saat lamanya, Agung Sedayu duduk menunggu di Serambi. Namun Kipatih pun segera keluar dari ruang dalam untuk menemuinya. Aku senang kau dapat singgah. Kilurah berkata Kipatih sambil duduk menemui Agung Sedayu. Agung Sedayu mengangguk dalam-dalam sambil berdesis apakah ada perintah yang harus aku lakukan, Kipatih? Kipatih tersenyum. Katanya Kilurah. Sebenarnya aku mengemban perintah Panembahan Senapati. Dalam saat-saat terakhir, Panembahan Senapati banyak mengenang masa-masa lampaunya. Sekali-sekali Panembahan Senapati merenung sendiri untuk beberapa lama. Panembahan Senapati tidak mau ditemani oleh siapapun juga. Bahkan putra-putranya. Tanda petik. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan yang demikian. Panembahan Senapati terbenam dalam kenangannya atas masa lampaunya. Masa mudanya. Masa-masa Panembahan Senapati mengembara. Tanda petik. Kilurah mengangguk-angguk. Dalam keadaan yang demikian, Panembahan Senapati kadang-kadang teringat kepadamu, Kilurah. Meskipun sebenarnya, kau pernah bersama-sama Panembahan Senapati mengembara, menjalani laku yang berat. Ya, Ki Patih. Meskipun yang aku jalani dan yang aku capai kemudian, tidak ada sekuku ireng dibandingkan dengan yang telah dicapai oleh Kang Jeng Panembahan Senapati. Tanda petik. Soalnya bukan itu, Kilurah. Dalam kenangan masa lampaunya, nampaknya kau hadir di dalamnya. Panembahan Senapati berpesan kepadaku, agar kau dapat hadir di Mataram pada saat ini. Karena itu, kau menjadi salah seorang di antara lurah prajurit yang sedikit sekali jumlahnya, yang diminta delang pada saat wisuda itu. Tanda petik. Aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Bukan hanya itu, Kilurah. Malam nanti, kau diperintahkan untuk menghadap secara khusus. Aku akan mengantarkanmu ke istananya. Kilurah. Jantung agung sedayu terasa berdegup semakin keras, lah merasa mendapat kehormatan untuk diperkenankan menghadap secara khusus. Kesempatan yang tidak pernah diduganya, justru pada saat-saat terjadi peristiwa penting di Mataram. Ampun kipatih. Aku tidak akan melampaui kesempatan yang sangat berharga ini. Aku akan memerintahkan kedua orang prajurit yang menemani aku di perjalanan untuk mendahului kembali, agar para prajurit di Barak, serta keluarga ku tidak menunggu-nunggu dengan cemas. Tanda petik. Baik. Biarlah mereka kembali. Tanda petik. Agung sedayu pun kemudian mohon izin untuk menemui kedua prajuritnya yang menunggu di halaman depan kepatihan bersama-sama para prajurit yang bertugas. Demikianlah, maka kedua orang prajurit itu pihin segera meninggalkan kepatihan, kembali ke Barak Pasukan khusus di Tanah Perdikan. Namun Agung sedayu pun telah berpesan pula agar mereka menemui Njilurah atau salah seorang keluarganya, agar mereka memberitahukan bahwa Agung sedayu bermalam di kepatihan. Ki Patih Mandaraka memang memerintahkan agar Agung sedayu bermalam di kepatihan. Jika malam turun, mereka akan bersama-sama pergi ke istana, menghadap panembahan senapati. Ketika langit menjadi gelap, maka Ki Patih dan Kilurah Agung sedayu pun tetali bersiap-siap untuk pergi ke istana. Bersama dua orang pengawal, keduanya pun kemudian berkuda menyusuri jalan-jalan kota. Nampak di sepanjang jalan oncor dan lampu-lampu minyak yang tergantung di regol-regol halaman rumah, berkedipan di tiup angin lembut. Suasana memang jauh berbeda dengan suasana di pedesaan yang gelap. Meskipun ada satu-dua oncor di regol halaman, namun malam terasa lebih gelap daripada malam hari di kota Raja. Di pendapa rumah-rumah yang besar di sebelah menyebelah jalan pun, nampak lampu menyala dengan terangnya. Di sana-sini terdengar suara anak-anak yang bermain meskipun bulan masih belum bulat. Kedatangan Ki Patih Mandaraka dan Kilurah Agung sedayu diterima oleh Panembahan Senapati di Serambi samping. Beberapa saat Ki Patih dan Kilurah menunggu. Kemudian, Panembahan Senapati pun datang dengan langkah-langkah kecil diikuti oleh seorang abdinya yang paling dipercaya. Tetapi Panembahan Senapati menolak jika abdi itu akan membantunya berjalan memasuki Serambi samping. Namun Agung sedayu memang terkejut. Panembahan Senapati itu berbeda sekali dengan Panembahan Senapati tadi pagi di Paseban saat wisuda pangeran pati. Panembahan Senapati tersenyum ketika ia melihat Agung sedayu menghadap sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kilurah terdengar suara Panembahan Senapati parau aku minta maaf bahwa aku telah menahanmu semalam di Mataram. Tanda petik. Kilurah Agung sedayu mengangkat wajahnya sambil menyahut hamba mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menghadap malam ini, Panembahan. Tanda petik. Tidak ada persoalan yang penting. Aku sudah memberitahukan kepada Paman Patih bahwa aku hanya ingin sekedar bertemu secara khusus dengan Kilurah. Bukankah kita pernah menjadi kawan dalam sebuah pengembaraan meskipun tidak terlalu lama? Tanda petik. Hamba Panembahan. Tanda petik. Tetapi kini tinggal kenangan. Kilurah. Kita tidak akan dapat mengulanginya lagi. Tanda petik. Kilurah Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian terlempar ke dalam satu masa yang pernah dilampauinya. Pada saat-saat ia mengembara bersama. Panembahan Senapati di masa muda. Panembahan Senapati yang pernah menjalani tiga laku yang berat sekaligus. Kilurah berkata penembahan Senapati kemudian dengan laku yang berat, kita seakan-akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu yang berada di atas rata-rata kemampuan orang lain, meskipun kita sadari bahwa setinggi-tinggi awan masih ada lagi yang lebih tinggi. Agung sedayu membungkuk hormat sambil berdesis hamba Panembahan. Panembahan Senapati tersenyum. Katanya kepada Kipatih Mandaraka Paman. Menurut Paman, tidak ada orang yang memiliki ilmu yang paling tinggi. Bukankah begitu Paman? Ya Panembahan. Sebagaimana yang Panembahan katakan, tidak ada batas tertinggi di awang-awang. Yanada suara Panembahan Senapati itu pun menurun. Lalu katanya pada Agung Sedayu, Kilurah. Selama ini kita tidak pernah puas akan apa yang sudah kita capai. Kita ingin lebih banyak lagi. Kilurah yang telah memiliki ilmu yang jarang ada duanya, dengan menghancurkan. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dengan apa yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita masih mencari dan menksksksks. Itu adalah pertanda kegelisahan jiwa dalam pencaharian sehingga menimbulkan gerak untuk mendapatkan yang lebih baik, yang lebih tinggi dan lebih berarti meskipun tidak ada batas tertinggi di awang-awang sahutki patih mandaraka. Itulah ciri dari ketidakpastian itu. Berusaha dengan sungguh-sungguh adalah pengejauhan tahan dari permohonan kepadanya pula. Namun dengan penuh kesadaran bahwa berusaha gegayuhan, gagasan-gagasan dan setiap pencapaian dapat berhasil atau tidak berhasil. Kita harus bersiap menerima kenyataan dari kemungkinan-kemungkinan itu, panembahan. Karena sebenarnya lah, bahwa kehendak, nyalah yang akan terjadi. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, paman. Aku sependapat. Panembahan senapati berdiam sejenak. Namun katanya kemudian, tetapi pada suatu saat, kita sadari, bahwa apa yang telah kita capai itu harus kita lepaskan kembali. Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Dengan kerut didahi dipandanginya wajah panembahan senapati yang pucat itu. Sementara itu Kipatih Mandaraka berdesis, apakah maksud panembahan? Paman, bukankah umur kita pada umumnya tidak lebih dari seabad? Bahkan kurang dari itu. Panembahan. Jika kita esok atau lusa dipanggil, apa yang dapat kita perbuat? Mohon waktu setahun dua tahun. Atau kita akan melawannya dengan ilmu kita yang sangat tinggi. Tidak, Kilurah. Pada saatnya kita akan berhadapan dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Bahkan jauh kelebih tinggi dari awang-awang yang tingginya tidak terbatas itu. Kilurah Agung Sedayu bergeser setapak. Sementara panembahan senapati itu pun berkata, bukankah akhirnya kita harus menyerah? Kita memang harus pasrah. Ya, kita harus pasrah. Kita harus berhenti pada batas yang tidak tertembus. Kecemasan mencekam jantung Kilurah Agung Sedayu. Namun tiba-tiba wajah panembahan senapati yang pucat itu menjadi merah kembali. Suara panembahan senapati pun meninggi. Katanya, aku sependapat dengan Paman Patih Mandaraka. Kita harus pasrah dan menerima kenyataan, apakah kita berhasil atau tidak berhasil. Tetapi keparahan itu bukan perisai dari kemalasan. Menerima kenyataan bukan kedok bagi keputusasaan. Agung Sedayu terkejut karena perubahan yang tiba-tiba pada keadaan dan bahkan sikap panembahan senapati. Kilurah berkata panembahan senapati kemudian, kau tidak boleh menjadi lemah atas kenyataan terakhir yang aku hadapi. Lepaskan jika pada saatnya harus kau lepaskan. Tapi capailah dalam batas kemungkinan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Hamba panembahan, jawab Kilurah Agung Sedayu yang masih agak bingung menanggapi sikap panembahan senapati. Namun kemudian suara panembahan senapati itu melemah kembali. Katanya, aku tidak mempunyai kesempatan lagi. Panembahan, Ki Patih Mandaraka bergeser maju. Katanya, bukan hak kita mendahului kehendak yang maha agung. Panembahan, maaf, paman. Aku hilaf. Tetapi apakah aku bersalah jika aku melihat wajahku sendiri di permukaan air belumbang yang bening dan mengatakan bahwa mataku mulai redup. Tetapi yang redup itu akan dapat menyala kemudian jika dikehendakinya. Aku sudah mendengar suara lembut itu berbisik di telingaku. Waktuku memang tidak akan panjang lagi. Ki Patih Mandaraka pun dengan serta-merta menyahut titik berdoalah, panembahan. Perasaan itu akan panembahan sinkirkan. Sekali lagi aku memberanikan diri menyatakan, sebaiknya kita tidak mendahului yang maha agung. Firasatnya lah yang telah menggetarkan jantungku. Tetapi baiklah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang diriku. Aku hanya ingin berkata kepada Kilurah Agung Sedayu bahwa masih banyak kesempatan yang terbuka bagimu. Sebelum sampai pada suatu saat kau harus melepaskan kembali. Tanda petik. Hamba panembahan. Masa muda kita memberikan kenangan yang bening dari rangkaian meter rantai kehidupan ini. Aku senang mengenangnya, Kilurah. Hamba juga selalu mengenangnya. Kau, mempunyai jalur cerita yang menarik sekali. Mula-mulakah seorang penakut, sehingga kau menjadi gemetar jika kau lewat di dekat pohon yang ditunggui oleh genderwo bermata satu, sampai akhirnya kau mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Tanda petik. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara panembahan senapati itu tersenyum sambil berkata pesanku yang lain. Kilurah kau harus lebih hati-hati menghadapi adik seperguruanmu. Tanda petik. Suandaru maksud panembahan? Ya. Tanda petik. Jantung Kilurah Agung Sedayu berdesir. Ia pernah mendapat peringatan yang sama dari seorang yang memiliki ketajaman panggraita serta mendapat kurnia untuk melihat isyarat tentang sesuatu yang akan datang. Kiwas kita. Kiwas kita juga pernah melihat isyarat yang murah bagi keluarga Suandaru berkata Kilurah Agung Sedayu di dalam hatinya. Dalam pada itu panembahan senapati pun berkata Kilurah. Aku memang tidak mempunyai keperluan apa-apa dengan Kilurah kecuali sedikit mengenang masa lalu kita. Sekarang, aku sudah merasa letih. Aku akan beristirahat. Besok Kilurah dapat kembali ke tanah perdikan menoreh. Tetapi aku minta Kilurah bersedia untuk datang apabila aku memanggilmu. Tanda petik. Hamba, panembahan. Hamba akan bersiap setiap saat panembahan memanggil hamba. Tanda petik. Terima kasih. Ki Patih akan menyampaikan perintah-perintahku kepada Kilurah. Tanda petik. Hamba panembahan. Sekarang, aku perkenankan Kilurah dan Paman Patih Mandaraka meninggalkan istana, hari sudah malam. Bukankah Kilurah bermalam di kepatian? Tanda petik. Hamba panembahan. Hamba diperkenankan bermalam di kepatian malam ini. Panembahan senapati itu tersenyum. Katanya selamat malam. Ki Patih Mandaraka dan Kilurah Agung Sedayu pun segera mohon diri untuk meninggalkan istana. Di hari berikutnya, dua orang prajurit dari pasukan khusus telah berada di kepatian pula. Sementara yang direncanakan, maka Kilurah Agung Sedayu pun minta diri untuk kembali ke tanah perdikan menoreh. Di perjalanan pulang, Agung Sedayu masih saja memikirkan keadaan panembahan senapati. Ia yakin, bahwa panembahan senapati memang sedang sakit. Namun Agung Sedayu pun mengenang pula pesan panembahan senapati tentang adik seperguruannya. Ada apa dengan suandaru pertanyaan itu menggelembung di dalam hatinya? Sebenarnya berita tentang wisuda itu telah terdengar oleh seluruh rakyat Mataram. Hampir setiap orang memperbincangkan, kenapa panembahan senapati tergesa-gesa memantapkan kedudukan pangeran pati. Panembahan senapati sedang sakit desis seseorang. Apa hubungannya? Kenapa panembahan tidak menunggu saja setelah sembuh sama sekali, sehingga upacara wisuda itu dapat direncanakan sebaik-baiknya? Bertanya kawannya. Tentu aku tidak tahu. Di Tanah Perdikan Menoreh, berita tentang wisuda yang tersebar itu pun menjadi bahan pembicaraan pula. Ki Gede Menoreh, yang menyaksikan wisuda dalam upacara yang terhitung sederhana itu tidak melihat kesan bahwa panembahan senapati sedang sakit. Dalam upacara wisuda itu, panembahan senapati kelihatan wajar sebagaimana biasanya. Namun Agung Sedayu yang menghadap kemudian, menangkap kesan bahwa panembahan senapati memang sedang sakit. Dikajotan. Ki Ambara dan Ki Sabalintang juga sudah mendengar suara yang hanya terdengar sayut-sayut bahwa panembahan senapati sedang sakit. Apakah ada hubungannya antara sakitnya panembahan senapati dengan wisuda yang tergesa-gesa itu? Desis Ki Ambara. Ki Sabalintang menggeleng. Katanya entahlah. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan keadaan panembahan senapati. Tanda petik. Kita harus memperingatkan orang-orang kita yang berada di Mataramu untuk mengikuti perkembangan keadaan panembahan senapati itu. Berkata Ki Ambara. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Katanya Wiyati harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan panembahan senapati. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi dalam waktu singkat ini di Mataram. Tanda petik. Jika benar panembahan senapati sedang sakit, maka keadaan ini akan dapat berakibat baik bagi rencana kita, tetapi dapat pula sebaliknya sahut Ki Ambara. Ya, Mataram akan sibuk dengan keadaan keluarga istana. Perhatian para pemimpin akan tertuju kepada keadaan panembahan senapati, sehingga ada peluang untuk bergerak. Ya, tetapi sebaliknya, justru karena keadaan panembahan senapati, maka Ki Patih Mandaraka akan mengambil langkah-langkah penting. Sementara Pangeran Patih itu belum dapat mengambil keputusun apa-apa. Kita tahu, bahwa Ki Patih Mandaraka itu semakin tua menjadi semakin cerdik, lah tentu tidak akan melupakan begitu saja peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan menoreh beberapa waktu yang lalu. Orang-orang yang dari berbagai golongan itu berhimpun di bawah kelebet dan umbul-umbul kebangkitan kembali sebuah perguruan yang besar itu, yang ingin mencari Tanah untuk berpijak. Pilihannya adalah Tanah Perdikan menoreh. Tetapi rencana itu gagal sama sekali. Tanda petik. Kisah Balintang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Ambara pun berkata yang lebih pahit lagi, jika penguasa yang kemudian mengawalkan permohonan kademangan sangkal putung untuk menjadi sebuah Tanah Perdikan, jika usaha wilyati membujuk Suandaru berhasil. Tanda petik. Kenapa? Tanda petik. Tidak ada alasan untuk membakar kemarahan Suandaru melawan kekuasaan Mataram. Tanda petik. Tetapi Tanah Perdikan itu akan dapat menjadi landasan untuk menuju ke Mataram. Tanda petik. Jika Suandaru telah mendapat keputusan dengan pengesahan kademangannya menjadi Tanah Perdikan maka ia akan berhenti. Tanda petik. Kisah Balintang mengangguk-angguk. Katanya kemudian kita berbicara dengan wilyati. Tanda petik. Tidak perlu. Wilyati tinggal menjalankan perintah kita. Tetapi gagasan-gagasan wilyati kadang-kadang sangat lincah, sehingga dalam beberapa hal justru mendahului pikiran orang-orang tua. Tetapi untuk sementara biarlah ia masih tetap mendorong Suandaru untuk meningkatkan kedudukan kademangan sangkal putung. Jika terjadi perkembangan van cepat di Mataram, maka kita pun harus cepat menanggapinya. Dengan demikian, maka Kisah Balintang telah memerintahkan beberapa orang petugas sandinya yang berada di Mataram untuk mengikuti dengan saksama. Perkembangan keadaan panembahan senapati. Mereka setiap kali harus memberikan laporan kepada Kisah Balintang. Apalagi jika ada berita penting tentang keadaan panembahan senapati. Sementara itu, ternyata hembusan keinginan untuk menjadikan sangkal putung sebuah tanah perdikan itu justru sudah menjalar. Mula-mula hanya di utara para bebahu kademangan. Namun kemudian keinginan itu pun sampai juga ke telinga beberapa orang bekal. Ternyata mereka pun mendukung gagasan itu. Meningkatkan kedudukan sangkal putung dari sebuah kademangan menjadi tanah perdikian. Kisah Balintang terkejut ketika ia mendengar bahwa gagasan itu telah sampai ke telinga para bekal di padukulian padukuhan. Bahkan para bebahu padukuhan. Kisah Balintang pun kemudian telah memanggil Suandaru. Dengan cemas kidemang bertanya kepada Suandaru tentang tersebarnya gagasan untuk meningkatkan kedudukan kademangan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Ayah berkata Suandaru kemudian mulanya aku hanya berbicara tentang satu keinginan. Tidak lebih. Tanda petik. Tetapi yang hanya satu keinginan itu sekarang telah menjalar kemana-mana. Beberapa orang justru ingin bahwa keinginan itu akan dapat menjadi kenyataan. Padahal, kita tahu bahwa tanah perdikan hanya satu mimpi saja. Bukankah dengan demikian kau telah membawa orang-orang terpenting di kademangan ini untuk bermimpi bersamamu? Tanda petik. Semula, bukan maksudku untuk membuat kademangan ini menjadi demam oleh mimpi itu. Tanda petik. Suandaru, kau harus mengusahakan agar orang-orang kademangan ini terbangun. Tanda petik. Ayah berkata Suandaru kemudian mungkin aku memang harus berusaha agar orang-orang padukuhan ini terbangun. Tetapi jalan lain yang dapat aku tempuh adalah bahwa mimpi itu dapat menjadi kenyataan. Tanda petik. Bagaimana mungkin, Suandaru? Kau tahu, bahwa tidak mungkin kademangan ini dapat ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Apalagi sekarang, ada desas-desus bahwa penembahan senapati sedang menderita sakit. Tanda petik. Bukankah jalannya pemerintahan seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh masalah-masalah pribadi para penguasanya? Tanda petik. Bagaimana mungkin, Suandaru? Roda pemerintahan sehari-hari memang harus berjalan terus. Tetapi keputusan-keputusan penting dan mendasar tentu harus menunggu. Tanda petik. Suandaru menarik nafas panjang, letau bahwa setiap langkah yang akan diambil oleh Mataram, terutama langkah-langkah penting dan mendasar, seperti yang dikatakan oleh ayahnya, ditentukan oleh panembahan senapati. Meskipun demikian, Suandaru itu pun berkata tetapi kita dapat mencoba, ayah bukankah hanya sekedar desas-desus bahwa panembahan senapati sedang sakit? Mungkin kita tidak perlu mengajukan permohonan itu langsung kepada panembahan senapati. Tetapi kita dapat berbicara dengan Kakang Agung Sedayu, agar Kakang Agung Sedayu menyampaikan keinginan rakyat sangkal putung ini kepada panembahan senapati, langsung atau lewat kipatih Mandaraka. Tanda petik. Jika kau mendengarkan pendapatku, Suandaru, jangan kau lakukan. Ayah, aku memang tidak akan tergesa-gesa melakukannya. Tetapi aku akan menghubungi Kakang Agung Sedayu dan minta pendapatnya. Aku akan mengajak Pandanwangi ke Tanah Perdikan. Biarlah Pandanwangi memohon kepada ayahnya untuk mempergunakan pengaruhnya. Terhadap Agung Sedayu sementara aku akan berbicara dengan Sekar Mirah. Kau akan membawa mimpimu ke seberang kali praga. Suandaru akan tidak sependapat dengan gagasanmu itu. Tetapi para bebahu selalu mendesaku, agar aku berbuat sesuatu ayah. Sekali lagi aku jelaskan kepada ayah bahwa aku baru akan mengadakan hubungan dengan Kakang Agung Sedayu. Aku ingin mendengar pendapatnya. Bagaimana pendapat isterimu? Aku belum pernah membicarakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi pendapatnya mirip dengan pendapat ayah. Meskipun demikian Pandanwangi tidak menolak ketika aku mengajaknya ke Tanah Perdikan. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya Pandanwangi merasa rindu kepada keluarganya di Tanah Perdikan lah ingin melihat tempatnya bermain semasa kanak-kanak. Belum lama ini ia pergi ke Tanah Perdikan. Jika mungkin bahkan sepekan sekali tetapi mungkin ia menjadi pening mendengar rencanamu. Di Tanah Perdikan Menoreh ia akan mendapat kawan untuk berbincang. Ayah. Kami memang akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menjajagi pendapat Ki Gede dan Kakang Agung Sedayu. Sulit bagi Ki Demang untuk mencegah Suandaru agar menghentikan usahanya untuk menjadikan sangkal putung sebuah Tanah Perdikan. Tetapi Ki Demang yang sudah menjadi semakin tua itu berharap bahwa Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu akan dapat meredam keinginan Suandaru yang menurut pendapat Ki Demang tidak masuk akal. Ketika Suandaru sedang tidak berada di rumah, maka Ki Demang pun telah berbicara dengan Pandan Wangi, niat Suandaru untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kakang Suandaru memang mengajak aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh jawab Pandan Wangi. Kau tahu, untuk apa ia pergi? Pandan Wangi mengangguk. Katanya Kakang Suandaru menyebut-nyebut kemungkinan sangkal putung ini ditetapkan menjadi sebuah Tanah Perdikan. Apakah kau sependapat? Ayah suara Pandan Wangi merendah aku tidak sampai hati mengecewakan Kakang Suandaru. Pada hari-hari terakhir, Kakang Suandaru nampaknya agak murung, mungkin ia selalu diganggu oleh keinginannya melihat sangkal putung ini menjadi sebuah Tanah Perdikan. Sementara itu para bebahu di Kademangan ini justru selalu mendesaknya agar Kakang Suandaru berbuat sesuatu. Tetapi bukankah Suandaru sendiri yang mulai menghembuskan mimpi tentang Tanah Perdikan itu? Ya, Ayah. Jadi apa yang akan kau lakukan? Aku akan menemani Kakang Suandaru ke Tanah Perdikan, jika ia memang akan menemui Ayah dan Kakang Agung Sedayu. Apakah Ki Gede dan Angger Agung Sedayu kira-kira akan mendukung maksud Suandaru itu? Pada dasarnya tentu tidak Ayah. Setidak-tidaknya tidak pada waktu dekat. Apalagi Panembahan Senapati kabarnya sedang sakit. Tetapi menurut pendapatku Ayah dan Kakang Agung Sedayu juga akan merasa sulit untuk menolak. Tetapi, setidak-tidaknya mereka akan menganjurkan untuk menunda sampai Panembahan Senapati menjadi sehat kembali. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya aku juga berpendapat demikian. Bahkan sebenarnya aku tidak setuju dengan keinginan Suandaru untuk menyampaikan permohonan, apakah ini langsung atau lewat Angger Agung Sedayu dan Ki Patih Mandaraka untuk menetapkan Sangkal Putung sebagai Tanah Perdikan. Mataram tentu sudah mempunyai landasan maton untuk menetapkan satu lingkungan menjadi sebuah tanah perdikan. Mungkin karena kedudukan khusus dari lingkungan itu. Mungkin karena kedudukan khusus dari lingkungan itu. Mungkin karena lingkungan itu pernah memberikan ani yang sangat tinggi bagi Mataram. Mungkin alasan-alasan lain yang justru tumbuh dari penilaian para pemimpin di Mataram. Bukan karena lingkungan itu yang memohon karena merasa berjasa melampaui lingkungan yang lain. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa sikapnya pun sama seperti sikap Ki Demang. Bahkan sebenarnya Pandan Wangi pun merasa heran, bahwa suaminya tiba-tiba saja mempunyai gagasan untuk menepuk dada sendiri, seperti seekor ayam jantan yang berkokok di tengah-tengah padang rumput, menuntut agar sangkal putung dapat ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Dugaan Pandan Wangi adalah bahwa para bebahulah yang telah mempengaruhinya. Seharusnya Kakang Suandaru berusaha meredam keinginan para bebahu itu. Tetapi justru Kakang Suandaru sendiri menjadi begitu bernafsu untuk mengusahakannya berkata Pandan Wangi di dalam hatinya. Namun Pandan Wangi tidak ingin membuat Suandaru menjadi kecewa. Karena itu, Pandan Wangi memang tidak menolak ketika Suandaru mengajaknya pergi ke tanah. Perdikan menoreh untuk mencari dukungan atas gagasan tentang tanah perdikan itu. Baiklah Pandan Wangi, kau memang harus ikut ke tanah perdikan. Usahakan agar sikap Suandaru tetap terkendali. Jika gagasan itu telah meracuninya, maka ia akan dapat bertingkah laku tidak sewajarnya. Namun Pandan Wangi memang agak terkejut ketika Pandan Wangi sedang melayani Suandaru makan malam. Tiba-tiba saja Suandaru itu pun berkata besok pagi kita pergi ke tanah perdikan, Pandan Wangi. Besok pagi, bertanya Pandan Wangi dengan dahi yang berkerut. Ya, besok pagi. Kenapa begitu tiba-tiba? Aku kira Kakang akan pergi 3-4 hari mendatang. Apakah Kakang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dekademangan ini karena Kakang akan meninggalkannya untuk beberapa hari? Bukankah haya ada di rurnah? Ya, tetapi bukankah selama ini Kakang yang melakukan tugasnya sehari-hari? Bukankah biasanya jika Kakang akan berpergian untuk beberapa hari, Kakang bersiap-siap lebih dahulu satu atau dua hari dengan membagi tugas kepada para bebahu? Aku sudah melakukannya sejak kemarin. Tetapi Kakang baru saja mengatakan hari ini bahwa besok kita akan pergi ke tanah perdikan. Aku sampai sore tadi memang masih merasa ragu. Tetapi setelah aku bertemu dengan beberapa bebahu, aku mengambil keputusan bahwa kita akan pergi esok pagi. Para bebahu menganggap, semakin cepat permohonan ini sampai di Mataram akan menjadi semakin baik. Atau bahkan sebaliknya, kenapa? Para pemimpin di Mataram sedang prihatin jika benar panembahan senapati sedang sakit. Mereka tidak akan sempat memperhatikan permohonan kademangan sangkal putung. Atau, dapat lebih, parah lagi. Dalam keadaan yang muram itu, para pemimpin Mataram menolak permohonan itu tanpa pertimbangan yang panjang dan mendalam. Itu tidak mungkin, pandan wangi. Meskipun panembahan senapati sedang sakit, tetapi Mataram harus tetap tegak berdiri pada alas keadilan dan pertimbangan akal yang bening. Mereka terdiri dari orang-orang yang dilengkapi dengan akal dan perasaan seperti kita. Kadang-kadang akal mereka terdesak ke belakang karena sesuatu hal. Misalnya karena panembahan senapati benar-benar sakit. Jika demikian, maka orang-orang Mataram telah kehilangan landasan kepemimpinan. Para pemimpin di Mataram bukannya orang-orang yang kebal tanpa dapat berbuat salah. Tidak, pandan wangi. Aku masih mempunyai keyakinan bahwa Mataram tidak akan menjadi kehilangan akal karena panembahan senapati sakit. Pandan wangi tidak membantah lagi. Ia udah mau berbantah dengan suaminya. Bagi pandan wangi, berangkat esok pun tidak ada persoalan apa-apa. Anaknya sudah dapat ditinggalkannya bersama pemomongnya. Karena itu, maka katanya baiklah, Kakang. Kita berangkat esok pagi-pagi. Namun sebenarnya lah pandan wangi tidak tahu bahwa swandaru telah didorong oleh Wiati untuk segera. Menyampaikan permohonan itu ke Mataram. Wiati, Kiambara dan Ki Sabalintang berharap bahwa waktunya memang tidak lepat, sehingga orang-orang Mataram justru akan marah terhadap permohonan itu dan dengan serta-merta menolaknya. Dengan demikian, maka swandaru akan menjadi marah pula. Tugas Wiati adalah mengipasinya. Jika kemarahan itu akhirnya meledak, maka sangkal putung akan terseret ke dalam pemberontakan yang akan direncanakan oleh Kiambara dan Ki Sabalintang. Yang diharapkan adalah, bahwa pandan wangi akan dapat menyeret tanah perdikan menoreh untuk terlibat pula ke dalamnya. Tentu saja bahwa gerakan itu tidak akan ada sangkut pautnya dengan gerakan Ki Sabalintang, karena Ki Amharalah yang akan tampil ke depan. Ketika niat untuk pergi esok pagi itu disampaikan kepada Ki Demang, maka Ki Demang pun juga bertanya begitu tiba-tiba swandaru. Sebenarnya tidak tiba-tiba, ayah. Aku sudah merencanakan sejak beberapa hari yang lalu. Tetapi baru sore tadi aku mendapat keputusan setelah aku berbicara dengan para bebahu. Jadi para bebahu itu mendesakmu swandaru? Tidak ayah. Tetapi tersirat di dalam setiap pembicaraan, bahwa mereka ingin aku berbuat sesuatu. Mereka pun tahu, apakah keinginan mereka melihat kademangan sangkal putung itu menjadi tanah perdikan berhasil atau tidak. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya swandaru. Kedudukan sebuah tanah perdikan itu tidak sama yang satu dengan yang lain. Hak dan kewajibannya akan diatur dan ditentukan khusus bagi tanah perdikan. Aku mengerti ayah. Mungkin kademangan ini dapat saja ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi dapat terjadi hak dan kewajibannya sama sebagaimana kita harapkan. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya permohonan kami bukan satu hal yang mutlak, ayah. Sokurlah. Swandaru pun kemudian meninggalkan ayahnya yang termangu-mangu untuk mempersiapkan diri. Ternyata swandaru masih juga memberitahukan kepada pandan wangi bahwa ia masih akan berbicara dengan beberapa orang bebahu. Jangan terlalu malam pula kakang. Kakang juga harus beristirahat. Besok kakang akan bangun pagi-pagi untuk menempuh perjalanan yang terhitung panjang. Aku tidak lama pandan wangi. Sejenak kemudian, maka terdengar derap kaki kuda meninggalkan halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung. Swandaru memacu kudanya di malam yang gelap dan sepi. Tetapi temiata swandaru tidak sekedar menemui para bebahu tetapi swandaru itu pun memacu kudanya ke kajoran. Wiati menerima kedatangan swandaru dengan senyuman yang hangat-sehangat minuman yang kemudian dihidangkannya. Udara di luar dingin, kakang. Tangan kakang dingin sekali. Ya, Wiati. Udara terasa basah. Tetapi agaknya hujan tidak akan segera turun. Tidak kakang. Angin timur bertiup agak kencang, mendorong mendung ke barat. Swandaru memang tidak tergesa-gesa pergi. Ia bahkan tenggelam di bawah pengaruh Wiati yang berbisik di telinganya tentang sebuah tanah perdikan yang sejahtera di bawah pimpinan swandaru. Seorang yang memiliki kecerdasan dan ketajaman nalar budi, serta seorang yang berkemampuan sangat tinggi. Ketika terdengar suara kentongan dengan irama darah muluk di tengah malam, maka swandaru baru menyadari bahwa ia tidak berada di rumahnya. Di sangkal putung, pandan wangi menunggu dengan gelisah. Sampai lewat tengah malam pandan wangi tidak masuk ke dalam biliknya. Bahkan ia duduk di ruang dalam betapapun matanya terasa sangat berat. Sekali-sekali matanya itu pun terpejam sementara pandan wangi terlena sekejap. Namun ia segera terkejut dan berusaha membuka matanya lebar-lebar. Dengan setiap pandan wangi duduk menunggu. Meskipun di malam yang dingin itu pandan wangi dapat saja berbaring di pembaringan sambil berselimut kain panjang, tetapi pandan wangi tetap saja duduk menunggu. Aku sudah berpesan, agar kakang swandaru tidak pulang terlalu malam berkata pandan wangi di dalam hatinya tetapi sampai lewat tengah malam, swandaru masih belum pulang. Baru menjelang dini hari. Pandan wangi yang terkantuk-kantuk itu pun dengan cepat bangkit ketika ia mendengar derap kaki kuda memasuki halaman rumahnya. Demikian swandaru meloncat turun dari kudanya di depan tangan pendapa, maka pintu peringgitam pun telah terbuka. Swandaru memang terkejut. Ia melihat pandan wangi yang lesu berdiri di pintu. Kau belum tidur pandan wangi. Aku menunggu kakang. Bukankah aku sudah berpesan agar kakang tidak terlalu malam pulang? Kita akan bangun pagi-pagi dan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Jadi kau juga belum tidur sama sekali belum kakang. Jantung swandaru berdebaran. Ia merasa bersalah bahwa ia pulang sampai dini. Seharusnya ia mendengarkan pesan pandan wangi dan pulang sebelum tengah malam. Maafkan aku pandan wangi desis swandaru pembicaraanku dengan para bebahu berkepanjangan sehingga aku menjadi lupa waktu. Mereka benar-benar berharap bahwa kademangan ini akan segera ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Pandan wangi tidak terlalu banyak bertanya. Seorang pembantu yang mendengar derap kaki kuda memasuki halaman telah membawa kuda itu ke kandangnya. Swandaru pun kemudian segera masuk ke ruang dalam lewat pintu peringgilan. Namun swandaru itu pun langsung pergi ke pakiwan lewat pintu butulan untuk membersihkan dirinya. Di dalam biliknya swandaru telah berganti pakaian sebelum ia membaringkan diri di pembaringan. Tidurlah pandan wangi. Masih ada waktu sedikit. Kita besok dapat berangkat tidak terlalu pagi. Bukanlah kehadiran kita di tanah perdikan menoreh tidak dibatasi oleh waktu. Ya kakang. Tetapi jika kita berangkat pagi-pagi, udara akan terasa segar. Sementara sinar matahari masih belum terasa menggatalkan kulit. Tetapi setelah kita menempuh sebagian dari perjalanan kita, maka matahari pun akan naik semakin tinggi. Ya, kakang jawab pandan wangi. Pandan wangi tidak berkata apa-apa lagi. Dibiarkannya swandaru memejamkan matanya dan terhidur. Sementara pandan wangi sendiri tidak segera dapat tidur. Pandan wangi masih harus mengusir pertanyaan di kepalanya, kenapa swandaru harus pulang sampai dini hari. Bahkan bajunya menjadi basah oleh keringat. Jika ia pergi menemui para bebahu di Kademangan, maka biasanya mereka berkumpul di rumah Ki Demang, sehingga swandaru tidak perlu mempergunakan kudanya. Pandan wangi menarik natas dalam-dalam. Meskipun pandan wangi agak sulit untuk tidur, tetapi akhirnya ia tertidur juga meskipun hanya beberapa saat saja, karena langit pun segera dibayangi oleh cahaya fajar. Namun ternyata swandaru dan pandan wangi tidak berangkat pagi-pagi sekali. Mereka baru siap setelah matahari mulai nampak di atas cakrawala. Setelah minta diri serta mohon restu maka swandaru dan pandan wangi pun segera berangkat ke tanah perdikan menoreh. Perjalanan ke menoreh terhitung perjalanan yang cukup panjang. Tetapi swandaru dan pandan wangi sudah terlalu seneng menempuh perjalanan itu sehingga bagi mereka perjalanan itu tidak merupakan perjalanan yang terasa berat. Dalam pada itu ketika sekali-sekali kuda pandan wangi berian di depan kuda swandaru maka swandaru sempat memandangi istrinya itu. Terasa janiumnya berdesir lembut. Perempuan yang berkuda di depannya itu adalah seorang isyiri yang setia. Tetapi justru swandaru sendirilah yang mengabaikannya. Aku telah mengkhianatinya berkata swandaru di dalam dirinya kelika aku tergelincir dan terpikat penari tayub itu. Pandan wangi telah memaafkan aku. Bahkan pandan wangi telah melupakannya dan tidak pernah mengungkitnya kembali. Tetapi kemudian apa yang terjadi sekarang? Swandaru mengerutkan dahinya. Sementara itu kuda pandan wangi berderap di atas jalan yang panjang berlari mendahului swandaru. Namun pandan wangi pun kemudian mengekang kudanya, sehingga jalannya pun semakin lambat. Dengan demikian, keduanya pun kemudian memacu kudanya bersama-sama. Jika cahaya terang menyusup di kepala swandaru, maka ia pun dapat melihat kepada dirinya sendiri. Jalan-jalan gelap yang dilaluinya, lah dapat melihat noda-noda hitam yang melekat pada dirinya. Bahkan swandaru pun sadar sepenuhnya, bahwa ia telah terpelanting ke dalam lemah perzinaan yang kotor. Kenapa aku melakukannya? Pertanyaan itu telah mengguncang isi dadanya. Tetapi jika swandaru yang goyah, ternyata memberi kesempatan kepada iblis untuk menyusup menghinggapi pribadinya. Sehingga dalam keadaan yang demikian, swandaru tidak berdaya menghadapinya. Jika swandaru itu sudah berhadapan dengan wiatim maka iblis pun sempat bertahta di hatinya. Demikianlah, keduanya pun telah memacu kudanya menuju ke tanah perdikan menoreh. Beberapa kali mereka berhenti untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Swandaru dan Pandanwangi sendiri juga memerlukan waktu untuk beristirahat sambil meneguk minuman hangat. Di sebuah kedai yang cukup besar di pinggir jalan, swandaru dan Pandanwangi berhenti untuk membeli minuman. Di kedai itu keduanya mendengar seseorang yang bereritera tentang panembahan senapati yang sedang sakit. Sakitnya memang agak berat berkata orang itu kepada kawannya. Apakah karena itu? Panembahan senapati dengan tergesa-gesa mewisuda pangeran Adipati Anoni bertanya kawannya itu. Mungkin saja. Tetapi mungkin juga ada orang lain yang menekankannya agar pangeran itu segera diwisudanya. Siapa orangnya yang dapat menekan panembahan senapati? Maksudku, bukan untuk memaksanya. Tetapi menunjukkan kemungkinan terbaik dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Pembicaraan itu pun memang berhenti sampai sekian. Orang yang sedang berbincang itu pun mengarahkan perhatian mereka kepada minuman dan makanan yang mereka pesan, sehingga keduanya pun tidak lagi berbicara tentang panembahan senapati. Suandarulah yang kemudian berdesis agaknya sudah bukan rahasia lagi. Pandan wangi mengangguk-angguk. Katanya memang sulit untuk merahasiakannya. Seorang saja di antara para nayakap raja yang mengetahuinya, maka berita itu akan tersebar. Mula-mula merambat dengan lambat. Tetapi kemudian sepertinya lah api yang membakar padang ilalang ditiup angin. Suandarulah itu pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berdesis apakah kita akan singgah di Mataram? Untuk apa pandan wangi justru bertanya. Suandarulah tersenyum. Katanya kita memang tidak mempunyai keperluan khusus di Mataram. Jika kita memang tidak mempunyai keperluan khusus di Mataram. Jika kita singgah ke Mataram, tentu hanya sekedar untuk mendengar kabar tentang panembahan senapati itu saja. Apakah masih perlu? Suandarulah menggeleng. Katanya tidak. Agaknya memang sudah tidak perlu lagi. Keduanya pun terdiam ketika beberapa orang bersama-sama masuk ke dalam kede itu. Agaknya mereka adalah para pedagang yang pulang dari pasar. Dua orang di antara mereka adalah perempuan. Sejenak kemudian, kedai itu pun menjadi sangat tenuh. Orang-orang yang baru datang itu berbicara sesuka hati mereka sendiri tanpa menghiraukan orang-orang lain yang sudah ada di dalam kedai itu. Dua orang yang duduk di tengah kedai itu pun bahkan dengan tergesa-gesa meninggalkan tempatnya dan membayar harga makanan dan minuman mereka. Agaknya mereka tidak tahan mendengar suara yang ribut itu. Apalagi melihat dan mendengar suara dua orang perempuan yang ada di antara mereka. Tetapi sikap kedua orang itu agaknya telah menyinggung perasaan orang-orang yang haru datang itu. Karena itu, seorang di antara mereka yang baru datang itu. Karena itu, seorang di antara mereka yang baru saja datang itu pun mendekati kedua orang yang sedang membayar itu sambil bertanya kalian merasa tergangguhi. Kedua orang itu terkejut. Dengan serta-merta hampir berbareng keduanya menjawab tidak, tidak. Kisanak, jadi kenapa? Tidak apa-apa. Aku memang sudah lama duduk di sini. Mungkin tempatnya harus bergantian. Sikapmu tidak menyenangkan kami berkata orang yang menegur itu. Kami sama sekali tidak sengaja. Kami minta maaf berkata salah seorang dari kedua orang itu. Orang yang menegurnya itu pun memandang keduanya berganti-ganti. Kemudian ia pun berkata kali ini kalian aku maafkan. Tetapi lain kali kalian akan sangat menyesal karena sikap kalian itu. Kalian mengira bahwa hanya kalian sajalah yang boleh berada di dalam kedai ini. Baikis anak. Aku mengerti. Sekali lagi aku minta maaf. Mudah sekali, kan? Tiba-tiba salah seorang di antara kedua yang perempuan itu menyahut setelah kalian menyinggung perasaan kami maka kalian minta maaf. Kedua orang itu nampak menjadi sangat cemas. Seorang di antara mereka berkata aku benar-benar tidak berniat menyinggung perasaan orang lain. Jika itu terjadi, aku minta maaf. Perempuan itu tertawa. Suara tertawanya memang menyakitkan. Bahkan perempuan itu pun kemudian berdiri dan melangkah mendekati kedua orang yang menjadi semakin cemas itu. Ingat-ingat kisana. Sikap seseorang yang tidak terkendali akan dapat menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Aku mengerti. Pergilah. Kau membuat aku muat. Sebelum aku makan, kalian harus sudah tidak nampak lagi di mataku. Baik. Baik. Kedua orang itu pun dengan tergesa-gesa meninggalkan kedai itu. Wajah Suandaru menjadi merah. Pandanwangi yang mengerti gejolak perasaan suaminya itu pun berkata sudahlah. Jangan campuri persoalan orang itu. Aku tidak akan mencampuri persoalan mereka. Tetapi marilah kita pergi. Pandanwangi mengerti maksud Suandarula berharap mendapat teguran seperti kedua orang yang telah dengan tergesa-gesa mening. Pandanwangi memang merasa sulit untuk mencegah suaminya. Sikap orang-orang itu memang merasa sangat menjengkelkan. Begitu kedua orang yang ketakutan itu pergi, maka terdengar suara tertawa mereka meledak. Baiklah berkata Pandanwangi kemudian. Namun Pandanwangi itu pun menyadari, jika orang-orang itu menegur mereka sebagaimana mereka menegur kedua orang itu maka yang terjadi adalah perselisihan. Di luar sadarnya Pandanwangi mulai menghitung. Tujuh orang ditambah dengan dua orang perempuan. Pandanwangi tidak dapat menduga kemampuan ketujuh orang laki-laki dan kedua orang perempuan itu. Tetapi menilik sikap mereka maka bobot kemampuan mereka tentu belum mencapai puncak. Meskipun demikian, Pandanwangi berharap bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Pandanwangi berharap bahwa orang-orang itu tidak menghiraukan kepergian Pandanwangi dan suaminya. Suandaru pun kemudian bangkit berdiri. Bahkan Suandaru pun telah menarik tangan Pandanwangi sambil berkata Marilah. Kita sudah selesai. Ah desah Pandanwangi. Tetapi Suandaru tidak menghiraukannya. Sikap Suandaru memang menarik perhatian beberapa orang itu. Orang yang menegur kedua orang yang telah meninggalkan kedai itu memandang Suandaru dan Pandanwangi dengan kerut didai. Namun sebenarnya lah Suandaru berharap, orang itu datang pula kepadanya dan menegurnya. Ketika Suandaru membayar harga makanan dan minumannya bersama istrinya, orang yang menegur kedua orang itu pun benar-benar mendekatinya. Kau juga ingin menyinggung perasaan kami bertanya orang itu. Suandaru memandang orang itu sekitas. Namun ia pun kemudian berkata tidak, tidak kisana. Aku tidak ingin menyinggung perasaan siapa-siapa. Apakah kau tidak senang melihat sikap kami dan tidak senang mendengarkan pembicaraan kami? Jawaban Suandaru mengejutkan orang itu. Berbeda dengan kedua orang yang terdahulu, maka Suandaru itu pun menjawab ya. Tetapi kau sendirilah yang mengatakannya. Meskipun aku memang tidak senang melihat sikap kalian dan tidak senang mendengar pembicaraan kalian, tetapi aku ram saja. Bahkan aku merasa lebih baik menghindar dan pergi meninggalkan kedai ini. Tetapi kau datang kepadaku dan justru kau lah yang mengatakannya bahwa kami tidak senang melihat sikapmu dan tidak senang mendengarkan pembicaraanmu yang tidak mengingat perasaan orang lain. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan lantang ia pun berkata apakah aku mempunyai kewajiban untuk menyenangkan penglihatan dan pendengaranmu? Tidak. Karena itu aku tidak menuntut kau merubah sikapmu tetapi seperti sudah aku katakan, aku merasa lebih baik menyingkir agar tidak terjadi perselisihan. Persetan. Kau memang pintar memutar balikan keadaan. Apa yang aku putar balikan? Pandan Wangi yang mendengarkan pembicaraan itu menarik nafas dalam-dalamlah memang sudah menduga bahwa hal seperti itulah yang akan terjadi. Orang itu memang menjadi marah. Katanya diam kau. Jika kau menjawab sepatah kata lagi maka aku akan mematahkan gigi-gigimu. Suandaru tahu bahwa orang itu benar-benar marah. Tetapi justru itulah yang diharapkannya karena itu maka Suandaru itu tidak mau diam. Bahkan ia pun tertawa sambil menjawab kau tidak berhak menyuruh aku diam. Orang itu ternyata tidak hanya mengancam. Demikian Suandaru menjawab, maka tangan orang itu pun segera terayun menampar ke arah mulut Suandaru. Tetapi Suandaru sudah bersiap karena itu, maka dengan gerak yang sederhana, ayunan tangan orang itu tidak dapat menyentuhnya. Suandarulah yang kemudian mengancam katanya jika sekali lagi kau mencoba memukulku, maka aku akan membalas. Agaknya orang itu benar-benar marah, lah sama sekali tidak menghiraukan ancaman Suandai. Ubahkan orang itu pun telah bergeser selangkah maju. Sekali lagi tangannya terayun ke arah wajah Suandaru. Namun Suandai pun bersungguh-sungguh pula. Dengan tangkas ditangkapnya tangan itu. Dengan satu putaran, maka orang yang berusaha memukulnya itu pun terpelanting dengan kerasnya. Tubuhnya menimpalin cak bambu yang sedang diduduki oleh kawan-kawannya. Beberapa orang yang bersama-sama masuk ke kedai itu dengan tanpa menghiraukan orang lain itu terkejut. Serentak mereka bangkit berdiri. Demikian pula kedua oriang perempuan yang datang bersama mereka. Sementara itu, orang yang terbanting jatuh itu mengerang kesakitan lah tidak segera dapat bangkit, sehingga kawan-kawannya harus menolongnya. Gila geram orang yang nampaknya tertua di antara mereka kau herani memperlakukan kawanku seperti itu di hadapanku. Suandaru tidak beringsut di tempatnya ketika orang itu melangkah mendekatinya. Kau mencari perkara. Kisanak geram orang itu. Kau lihat sendiri. Siapakah yang mencari perkara, menurut pendapatmu siapa bertanya orang itu. Kau lihat, bahwa aku sudah akan meninggalkan kedai ini ketika kawanmu menegurku. Ia hanya menegurmu. Lah memukulku meskipun tangannya tidak menyentuh tubuhku. Jika kau tidak memancingnya, ia tidak akan melakukannya. Siapa yang memancingnya darah Suandaru pun mulai memanas. Orang yang nampaknya tertua di antara orang-orang yang datang itu pun berkata Kisanak. Nampaknya kau memang sedang mencari persoalan. Menilik pakaian dan sikap perempuan itu ia juga bukan perempuan kebanyakan. Mungkin kalian baru saja turun dari sebuah perguruan sehingga ingin mencoba kemampuan kalian. Tetapi kalian akan menyesal. Apa yang harus aku sesali? Aku sudah berusaha untuk menghindari perselisihan dengan meninggalkan kedai ini. Betapapun aku tidak senang melihat sikap kalian dan mendengar suara kalian. Ada beberapa orang yang dapat bersaksi jika mereka jujur, termasuk pemilik kedai ini. Aku sedang membayar harga makanan dan minuman kami ketika salah seorang dari kalian memaksakan perselisihan. Cukup bentak orang itu kau harus minta maaf kepada kami semuanya terutama kepada orang yang kak sakiti itu. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kenapa bukan kawanmu itu? Iyalah yang bersalah dan mendahului memukul aku. Jangan membantah. Lakukan perintahku, atau kau benar-benar akan menyesal sepanjang umurmu. Mungkin kau berilmu tinggi karena kau berdua baru turun dari sebuah perguruan. Tetapi kami adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun turun dari perguruan. Jangan mengira bahwa kedua orang perempuan yang bersama kami ini perempuan kebanyakan. Hanya saja mereka tidak menyombongkan diri dengan mengenakan pakaian khusus seperti perempuan yang bersamamu itu. Pakainya bukan pertanda kesombongannya. Iya istriku. Kami sedang menempuh sebuah perjalanan panjang dengan naik kuda. Karena itu ia harus mengenakan pakaian yang tidak menyulitkannya. Dengan pedang rangkap di lambung. Kami menempuh perjalanan panjang. Karena itu, kami harus membekali diri untuk menghadapi segala kemungkinan di perjalanan yang panjang itu. Jika demikian, bukankah sejak dari rumah, kau sudah memperhitungkan kemungkinan untuk berkelahi di jalan? Nah, di sini kalian mendapatkan kesempatan itu. Tetapi di sini pula kalian akan membentur satu kenyataan, bahwa kesombongan kalian berdua itu harus diakhiri. Kami tidak akan pernah minta maaf, Kisanak berkata Suandaru. Orang itu menjadi kehabisan kesabaran. Dengan lantang ia pun berkata kepada kawan-kawannya buat suami istri ini menjadi jerah. Mereka terlalu sombong dan memuakan sekali. Beberapa orang itu pun segera bergerak. Namun Suandaru pun berkata, Tunggu. Aku tidak ingin berkelahi di dalam kedai ini. Tetapi aku ingin berkelahi di luar. Persetan geram orang tertua di antara mereka. Suandaru tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian mengajak Pandan Wangi keluar dari kedai itu. Ternyata kedua orang yang sebelumnya meninggalkan kedai itu dengan ketakutan, masih berada tidak jauh dari kedai itu. Ketika mereka melihat keributan di depan kedai itu, maka keduanya pun justru tidak segera pergi. Mereka ingin melihat apa yang telah terjadi di depan kedai itu. Sejenak kemudian, maka Suandaru pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Enam orang telah bersiap pula di sekitarnya. Namun Pandan Wangi pun kemudian telah melangkah ke samping suaminya. Sebelum kalian tidak sempat menyebut nama kalian, katakan, siapakah kalian berdua? Suandaru memandang mereka seorang-seorang. Semula ia mengira bahwa mereka adalah para pedagang yang baru pulang dari pasar setelah dagangan mereka habis. Namun kemudian Suandaru menjadi ragu. Kalian berdua belum menyebut nama kalian apakah itu penting? Desi Suandaru, jika kau tidak menganggap penting, tidak apa-apa. Bersiaplah. Kalian akan menghadapi kenyataan yang pahit demikian kalian turun dari perguruan kalian. Jadi kalian semuanya ini bukan pedagang-pedagang yang baru pulang dari pasar? Ya. Kami adalah pedagang ternak. Kenapa? Sikap kalian tidak seperti sikap pedagang yang biasanya ramah. Jika seorang pedagang bersikap kasar seperti kalian, maka dagangan kalian tidak akan mudah laku. Tetapi sekarang dagangan kami sudah terjual habis. Syukurlah. Tetapi apakah karena itu kalian menjadi kasar? Apa pedulimu? Sekarang bersiaplah. Jangan terlalu. Banyak bicara. Mungkin kalian sengaja mengulur waktu untuk menunggu sesuatu yang dapat menolong kalian berdua. Namun Suandaru itu pun menjawab aku sudah siap, pandan wangi yang berdiri di sebelah Suandaru itu pun berdesis. Nah, perjalanan kita akan tertunda. Itu lebih baik daripada aku menahan hati melihat sikap mereka. Sahut Suandaru. Sementara itu pandan wangi justru tersenyum. Enam orang itu pun kemudian bergerak mendekat. Pandan wangi sempat melihat seorang yang kesakitan itu masih menekan kedua belah pinggangnya dengan kedua tangannya. Agaknya ia masih belum dapat ikut serta berkelahi. Sedangkan kedua orang perempuan yang datang bersama mereka, berdiri termangu-mangu memandangi keenam kawan mereka yang mengepung Suandaru dan pandan wangi. Dalam pada itu Suandaru dan pandan wangi pun telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Karena keduanya memang sudah mengira bahwa keenam orang itu akan bergerak bersama-sama setelah seorang di antara mereka dengan mudah dibanting oleh Suandaru. Sejenak kemudian, maka orang tertua di antara keenam orang itu pun menggeram sekarang. Tangkap keduanya dan buat mereka jerah. Jangan beri kesempatan mereka melarikan diri. Keenam orang itu pun segera meloncat menyerang. Tetapi Suandaru dan pandan wangi telah benar-benar bersiap. Karena itu, maka keduanya pun segera berloncatan menghindari serangan-serangan mereka, namun sekaligus mereka pun telah menyerang pula. Pertempuran itu pun segera menjadi sengit. Keenam orang itu memang terkejut melihat kedua orang suami istri yang mampu memberikan perlawanan yang keras. Bahkan seorang di antara mereka telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja orang itu kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah, orang itu masih tetap berdiri di atas kedua kakinya. Tetapi ketika ia melangkah mendekati Arna, maka seorang kawannya yang lain telah terlempar jatuh terbanting di tanah. Orang itu memang dengan cepat bangkit berdiri. Tetapi ia masih harus menunggu beberapa saat sebelum kembali memasuki Arna pertempuran. Punggungnya lah yang terasa nyeri, seakan-akan tulang belakang retak. Namun akhirnya orang itu masih juga mampu kembali memasuki Arna pertempuran. Lah masih cukup garang, melotot menyerang pandan wangi. Lah mengira bahwa lebih mudah baginya untuk mengenai perempuan itu daripada suaminya. Tetapi ternyata perempuan itu pun cukup tangkas, sehingga serangan-serangannya tidak dapat menyentuhnya. Bahkan tangan pandan wangi itu pun sempat menyambar keningnya, sehingga sekali lagi ia terdorong keluar dari Arna. Namun orang itu tidak jatuh terguling lagi. Ia masih sempat mempertahankan keseimbangannya. Sambil menggeram orang itu pun segera masuk kembali ke dalam Arna pertempuran yang menjadi kian sengit itu. Namun semakin lama justru keadaan keenam orang itulah yang menjadi semakin sulit. Serangan-serangan mereka tidak banyak berarti bagi suandaru dan pandan wangi. Sebaliknya, serangan-serangan suandaru dan pandan wangi menjadi semakin sering mengenai tubuh mereka. Orang tertua di antara mereka itu pun mengumpat kasar. Mereka tidak mengira bahwa kedua orang suami istri itu mempunyai kemampuan yang sedemikian tinggi. Orang itu memang sudah menduga bahwa keduanya mempunyai bekal ilmu sehingga mereka berani menyombongkan dirinya. Tetapi ternyata kemampuan mereka jauh di atas dugaannya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Serangan-serangan suandaru dan pandan wangi pun menjadi semakin berbahaya, sehingga setiap kali seorang di antara mereka terpelanting keluar Arna. Ada di antara mereka yang mampu bertahan sehingga tidak jatuh terbanting. Tetapi ada pula yang terlempar membentur sebatang pohon di halaman kedai itu sehingga tulang-tulangnya serasa berpatahan. Satu-satu ke enam orang itu menjadi kesakitan. Jika mereka masih bertempur, kemampuan mereka pun telah menjadi semakin menyusut. Sementara itu tenaga dan kemampuan suandaru dan pandan wangi masih nampak tetap segar. Seorang yang telah dibanting oleh suandaru di dalam kedai itu pun telah ikut pula melibatkan diri ketika tubuhnya terasa menjadi semakin baik. Tetapi ternyata ia tidak mampu berbuat banyak. Ketika kaki pandan wangi mengenai dadanya, maka orang itu mengaduh tertahan. Tubuhnya terdorong beberapa langkah surut. Bahkan dengan derasnya orang itu terlentang jatuh. Belum lagi orang itu sempat bangkit, maka suandaru telah melemparkan lagi seorang di antara lawan-lawannya itu keluar arna. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya. Namun seorang lagi terpelanting menimpa orang itu sehingga kedua-duanya jatuh bersama-sama. Demikianlah, semakin lama ke enam orang yang bertempur melawan suandaru dan pandan wangi itu semakin terdesak. Serangan-serangan suandaru dan pandan wangi mulai menyakiti tubuh mereka. Serangan suandaru yang mengenai pundak kanan seorang lawannya, seolah-olah telah melumpuhkan tangan kanannya. Sementara kaki pandan wangi yang menghentak mengenai dada seorang yang lain membuat nafasnya bagaikan terhenti. Demikianlah, sejenak kemudian, maka ketujuh erang lawan suandaru dan pandan wangi itu pun telah menjadi kesakitan. Perlawanan mereka menjadi semakin tidak berarti. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba salah seorang perempuan yang datang bersama mereka itu pun berteriak minggir. Biarlah aku menyelesaikan mereka. Suandaru dan pandan wangi terkejut. Sebelumnya, kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang justru memiliki kelebihan dari ketujuh orang laki-laki yang bersamanya itu. Pakaian mereka pun tidak mengisyaratkan bahwa keduanya adalah orang-orang berilmu. Itulah sebabnya orang-orang itu menganggap pandan wangi menyombongkan dirinya dengan mengenakan pakaian khususnya. Ketujuh orang itu pun telah menyebak. Kedua orang perempuan itulah yang kemudian melangkah maju. Mereka menyingsingkan kain panjang mereka. Ternyata di bawah kain panjang itu, mereka pun mengenakan pakaian khusus mereka. Aku kagum akan ilmu kalian berdua berkata salah seorang di antara kedua orang perempuan itu suami-isteri yang berilmu seperti kalian, tentu akan merasa aman kemanapun kalian pergi. Kalian pun merasa tenang pula di rumah, karena tidak akan ada orang yang berani mengganggu rumah tangga kalian. Ya jawab Suandaru, tetapi justru di kedai ini aku merasa terganggu. Salahmu kaulah yang mencari perkara. Seandainya kau tidak berbuat apa-apa di sini, kau tidak akan mengalaminya. Sekarang tidak ada jalan kembali. Kau akan menyesali kesombonganmu, karena kau sudah memancing persoalan dengan kami. Siapa yang memancing persoalan bertanya Suandaru? Kami bukan anak-anak. Kau sengaja berbuat sebagaimana dilakukan oleh kedua orang yang lebih dahulu meninggalkan kedai ini agar kami menegur kalian. Ternyata kau berhasil. Aku menyesal bahwa ketujuh orang laki-laki yang nampaknya garang ini tidak berdaya sama sekali menghadapi kalian berdua. Tetapi yang terjadi mungkin akan berbeda jika kalian berhadapan dengan kami. Siapakah kalian? Bertanya Suandaru. Ketika kami bertanya kepada kalian, maka jawab kalian, apakah nama itu penting? Baik. Kalian tentu juga akan berkata seperti itu ya. Nah sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Membuat kalian jera. Kau membuat kami jera, atau kami membuat kalian jera. Kedua orang perempuan itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, ternyata kalian tidak dapat memperhitungkan kemungkinan yang kalian hadapi. Baiklah. Bersiaplah. Kita akan memberikan tontonan yang menarik buat banyak orang di sini. Mereka juga akan menjadi saksi, bagaimana dua orang suami istri yang berilmu tinggi akan tunduk dan mohon ampun di bawah kakiku. Ternyata kalianlah yang terlalu sombong, kedua orang perempuan itu masih saja tertawa. Nada suaramu menunjukkan bahwa kau menyesali sikapmu. Karena itu, sebaiknya kalian minta ampun kepada kami semuanya. Aku berjanji, bahwa kalian akan mendapat perlakuan baik. Seandainya mereka ingin membuat kalian jera mereka masih tetap terkendali. Tetapi jika kalian memaksakan pertempuran, maka sikap kami akan berbeda sekali. Aku sudah sering mendengar ancaman seperti ini. Tetapi kami tidak pernah menghiraukannya. Kedua orang perempuan itu mengerutkan dahinya. Seorang di antara mereka pun berkata kepada yang lain paksa perempuan itu berlutut di hadapanmu. Aku akan memaksa. Laki-laki ini mencium telapak kakiku. Tiba-tiba saja padan wangi tersenyum sambil berkata ternyata kalian masih lebih baik dari kebanyakan orang yang pernah kami temui di jalan-jalan panjang. Kenapa? Kalian tidak mengancam untuk membunuh kami, apakah kalian ingin bertempur sampai mati? Tidak. Bukan begitu. Aku hanya ingin mengatakan, bahwa kau masih lebih baik dari kebanyakan orang yang pernah kami jumpai. Kedua orang perempuan itu mengerutkan dahinya meskipun tidak dengan tegas, tetapi pandan wangi telah menunjukkan bahwa ia mempunyai pengalaman yang sangat luas. Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang perempuan itu pun mulai bergerak. Seorang melangkah mendekati pandan wangi dan yang lain mendekati swandaru. Sementara swandaru dan pandan wangi pun tidak lagi bertempur berpasangan. Tetapi mereka akan bertempur menghadapi lawan masing-masing. Dalam pada itu, swandaru masih sempat berbisik maaf. Pandan wangi. Perjalanan kita memang terhambat. Tetapi pandan wangi tersenyum. Katanya sekali-sekali kita berlatih di tengah jalan. Sejenak kemudian, perempuan yang berdiri di hadapan pandan wangi itu pun telah mulai mengayunkan tangannya, sementara pandan wangi bergeser surut selangkah. Ilmumu telah matang desis pandan wangi mungkin permainan ini akan memberikan pengalaman bagiku. Mungkin pengalaman manis. Tetapi mungkin pula pengalaman pahit. Namun pengalaman itu akan sangat berarti bagi kami. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia pun berkata mudah-mudahan. Mudah-mudahan pengalaman ini berarti bagimu, sehingga suamimu tidak lagi membuat ulah di mana-mana. Sebaliknya, jika pengalaman ini memberi arti yang lain bagi kelompokmu, mungkin kau dan orang-orangmu itu dapat bertenggang rasa dan menghargai kepentingan orang lain di tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang seperti di kedai ini. Perempuan itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun tiba-tiba berkata berhati-hatilah. Aku akan mulai bersungguh-sungguh. Pandan wangi tidak menjawab. Tetapi perempuan itu pun mulai menyerangnya. Pertempuran pun segera menyala. Serangan perempuan itu menjadi semakin cepat. Tetapi masih belum berarti bagi pandan wangi. Meskipun demikian, pandan wangi tidak merendahkan lawannya. Nampaknya lawannya ingin menjajagi kemampuannya dari awal sekali, sehingga serangan-serangannya masih belum berbahaya. Tetapi perempuan itu meningkatkan ilmunya dengan cepat. Ketika serangan-serangannya sama sekali tidak menyentuh tubuh lawannya, maka ia pun menyadari bahwa lawannya memang memiliki ilmu yang mapan. Demikian pula lawan Suandaru. Serangan-serangannya dengan cepat meningkat. Bahkan menghentak-hentak. Tetapi pertahanan Suandaru sama sekali tidak menjadi goyah. Akhirnya kedua orang perempuan itu harus melihat kenyataan, bahwa suami Isyari itu mempunyai ilmu yang tinggi. Karena itu, maka lawan pandan wangi itu pun kemudian berkata ternyata kau memiliki bekal ilmu yang cukup tinggi. Itulah sebabnya, maka ketujuh laki-laki itu tidak dapat mengalahkan kalian berdua. Pandan wangi tidak menjawab. Tetapi ia sadar, bahwa lawannya itu akan meningkatkan ilmunya sampai ke tataran puncaknya. Pandan wangi pun harus bersiap-siap untuk melayaninya. Ia tidak tahu, seberapa tinggi puncak ilmu lawannya itu. Mungkin memang lebih tinggi dari ilmunya. Teiapi mungkin ia mampu mengimbanginya. Tetapi setelah Suandaru sampai puncak kemampuan ilmu cambuknya, maka pandan wangi berharap bahwa suaminya akan dapat mengatasi ilmu lawannya. Demikianlah, kedua orang perempuan itu akhirnya memang sampai ke puncak ilmunya. Pandan wangi pun harus mengerahkan kemampuannya untuk mengimbangi ilmu lawannya. Dengan tangkasnya ia berloncatan menghindar. Namun kemudian dengan tiba-tiba pula, pandan wangi itu menjulurkan kakinya untuk menjulurkan kakinya untuk menyerang. Teiapi perempuan itu pun terampil pula. Dengan cepat ia meloncat menghindar, sehingga serangan pandan wangi tidak mengenainya. Bahkan tiba-tiba perempuan itu menjatuhkan dirinya. Kakinya menyapu dengan kecepatan yang sangat tinggi selagi kaki pandan wangi masih terjulur. Tetapi pandan wangi sempat melihat gerakan yang berbahaya itu dengan kecepatan yang tinggi pula, pandan wangi melenting, bertumpu pada kedua tangannya berputar di udara menghindari sapuan kaki lawannya. Lawan pandan wangi itu terkejut. Sapuan kakinya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Dengan cepat perempuan itu melenting berdiri. Tetapi sekali lagi terkejut. Demikian ia berdiri tegak. Pandan wangi itu sudah meluncur menyamping. Kakinya terjulur lurus mengarah ke dadanya. Perempuan itu dengan tergesa-gesa berusaha menghindar, lah masih sempat memiringkan tubuhnya sambil bergeser. Tetapi demikian kaki pandan wangi menyentuh tanah, maka tubuhnya dengan cepat berputar. Satu kakinya terayun mendatar. Demikian cepatnya sehingga lawannya tidak sempat menghindar atau menangkisnya. Kaki pandan wangi itu menyambar dada lawannya. Perempuan itu terdorong beberapa langkah surut sehingga akhirnya telah kehilangan keseimbangannya. Namun demikian ia terjatuh, maka tubuhnya justru terguling untuk mengambil jarak. Sesaat kemudian perempuan itu pun telah melenting bangkit dan bersiap menghadapi serangan lawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.